Mereka terbang melintasi wilayah perairan yang luas dan tiba di benua Cakrawala Merah yang sudah dikenalnya. Segera, mereka tiba di atas Swatpol City. Di depan mereka adalah wilayah Sekte Pedang Patah. Saat mereka terbang melewati kota Pedang Kutub, Su Fang sepertinya teringat saat dia, Xiao Meier, dan Dao Wuliang akhirnya tiba di benua Cakrawala Merah dan memasuki kota Kutub Pedang. Hutan Gelap Dalam waktu kurang dari lima menit. Ketiganya berasal dari reruntuhan Sekte Roh Jauh di selatan benua Cakrawala Merah. Setelah melewati kota Kutub Pedang dan Sekte Pedang Patah, mereka tiba di tanah kegelapan yang sangat dikenal Su Fang dan Dao Wuliang. Hutan Gelap Tidak hanya mereka berdua yang tahu tentang hutan gelap, tetapi seluruh domen Zhuotian mengetahui keberadaannya. Tidak ada yang tahu rahasianya. Cii! Ketiganya terpaksa berhenti di depan hutan gelap. Hutan gelap mengeluarkan kekuatan aneh yang membelah benua Cakrawala Merah menjadi dua. Awan hitam dari hutan gelap menyapu langit dan tidak akan menyebar apapun yang terjadi. Mereka menutupi langit dan bumi, menghalangi benua perbatasan selatan di sudut. Dao Wuliang berkata, Bos, kita bisa berkeliling hutan gelap dan memasuki perbatasan selatan dari wilayah perairan kiri dan kanan. Ibu Daoku yang melakukannya. Su Fang terlalu ingin bertemu keluarganya. Huff! Aku punya cincin luar angkasa instan. Dengan harta karun sebesar itu, melewati hutan gelap tidak akan sulit. Aku pernah melakukannya sekali sebelumnya, dan aku pasti bisa melakukannya kali ini. Selanjutnya, kita bukan lagi yang lemah dari sebelumnya. Dengan kecepatanku, kita tidak perlu memasuki kedalaman hutan. Kita bisa langsung melewati awan hitam di titik tertinggi. Baiklah, kita akan memasuki hutan gelap yang oleh semua orang di domain Zhuotian disebut sebagai area terlarang. Su Sui bahkan lebih bersemangat dari Su Fang. Ayo pergi. Mereka bertiga mengaktifkan kecepatannya dan terbang ke awan hitam dari hutan gelap secara berdampingan. Desir! Desir! Su Sui berseru, bagaimana hutan gelap bisa mempengaruhi kekuatan alam tingkat tinggi? Mungkinkah ada susunan tersembunyi di sini? Biarkan aku merasakannya. Su Fang segera mengaktifkan divine image Jade Anulus dan melepaskan kemampuan lingkaran besarnya, meningkatkan penglihatannya hingga ekstrim. Saat dia terus melihat, dia melihat lapisan demi lapisan formasi di kedalaman awan gelap. Mereka tidak terlihat jelas, tetapi masih bisa dilihat. Gambar ilahi Jade Anulus juga muncul di bukaan ilahi. Tuan, dunia ini dibelenggu oleh kekuatan dunia yang kuat. Untuk lebih spesifiknya, saya juga melihat beberapa formasi mendalam yang samar-samar terlihat di dalam awan. Gambar ilahi Jade Anulus adalah artefak dao. Kemampuan penginderaannya tidak ada bandingannya dengan kekuatan tertinggi. Pembudidaya manusia dan raksasa tidak dapat melihat menembus hutan yang gelap ini. Namun di depan artefak dao, ini belum tentu menjadi rahasia. Tuan, harap berhati-hati. Mengapa? U.R. melihat hutan gelap ini? Meskipun benar bahwa itu adalah sumber dari hutan, hutan itu telah lama dikendalikan oleh seseorang. Formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya telah digunakan untuk menyegel tempat ini. Dengan kata lain, tempat ini memiliki seorang master. Sumber hutan ini mempunyai seorang tuan. Jika tuan itu merebutnya, dia akan menyinggung tuan tempat ini. Saya sudah menyinggung para ahli di sini, tapi saya tidak ingin melakukan apapun terhadap Swiss. Ayo keluar dari sini dulu. Desir. Desir. Menarik. Pembudidaya manusia lainnya ingin terbang melintasi desir. Aturan lama yang sama. Jebak mereka di sini dan tekan mereka. Biarkan semua orang di desir. Desir. Biarkan mereka tahu betapa kuatnya desir. Itu adalah seorang kultifator biasa di alam bencana tingkat kedua dan dua iblis besar di puncak alam bencana, mungkin di alam kenaikan. Salah satu dari mereka sepertinya adalah keturunan seorang kenalan lama, seekor rubah kecil. Ibu rubah Dauzen. Dia masih belum belajar. Hutan telah memberikan wajahnya berkali-kali, memungkinkan dia melewati hutan dan memasuki beberapa area hutan, memimpin klan rubah untuk mencari harta karun. Mari kita tekan dulu. Adapun ibu Dauzen, dia tidak mengambil inisiatif untuk datang ke hutan selama ini. Kita tidak memiliki banyak hubungan. Dia hanya seekor rubah kecil. Saat ini, beberapa sosok misterius muncul di atas hutan di kedalaman awan gelap. Dengan menggunakan formasi, mereka menemukan Su Fang dan dua lainnya. Simpul. Mereka juga mengaktifkan pembatasan. Hu hu hu. Mereka bertiga terus melewati awan gelap yang terdistorsi di awan gelap setinggi 10 ribu meter. Faktanya, Su Fang lah yang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat melalui formasi asli yang tersembunyi di kedalaman langit dan bumi. Jika tidak, jika formasi ini dipicu, akan menyebabkan reaksi berantai dari formasi tersebut meledak. Saat itu, mereka akan terjebak di dalam formasi. Sekarang dia telah memperoleh kemampuan seorang kultifator penyempurnaan alam suci, dia mampu menghindarinya dengan terampil. Kalau terus begini, dia bisa meninggalkan hutan gelap dalam waktu kurang dari satu jam. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah tahap kesempurnaan hebat, penglihatannya adalah yang paling penting, namun pendengarannya juga meningkat pesat. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan di depannya. Dia memperlambat dan melepaskan visinya. Saat melihatnya, dia kaget dan berkeringat dingin. Dari mana datangnya begitu banyak ahli. Dao Wuliang dan Susuai menunggu beberapa saat. Mereka melihat lebih dari 20 orang berjubah hitam muncul di awan gelap di depan mereka. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Mereka tidak dapat melihat wajah atau bahkan mata mereka karena ditutupi jubah. Namun, masing-masing dari mereka memiliki pedang terbang tingkat raja di tangan mereka, tetapi kualitasnya tidak luar biasa. Itu setara dengan memiliki lebih dari 20 pedang terbang tingkat raja. Itu terlalu boros. Orang-orang ini berada di puncak alam bencana dan alam transformasi bulu tingkat pertama. Aneh, mereka tampaknya berada di level yang sama dengan kita bertiga. Maksudmu seseorang bisa mengirimkan para ahli ini? Siapa yang peduli? Ayo bunuh orang-orang ini dulu. Sekarang saya mengerti mengapa hanya ada sedikit kultifator dari negeri Nanjiang dan Zhao yang bisa pergi ke benua Cakrawala Merah. Hutan gelap terlalu kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka bertiga berbicara sambil melepaskan kekuatan sihir mereka yang melimpah dan terus menyerang ke depan. 20 ahli di sisi lain juga dengan tegas mengelak. Seolah-olah mereka sudah tidak bernyawa. Jika mereka boneka, mereka akan melompat keluar dan mengayunkan pedang terbangnya. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari mereka bertiga. Dentang, dentang, dentang. Sangat kuat. Su Suai berkata sambil memakan tombak hijau. Itu juga merupakan artefak sihir tingkat raja dengan kekuatan tak terbatas, terutama kekuatan suci. Tombak itu terjerat oleh beberapa pedang terbang. Meskipun kualitas tombaknya lebih baik daripada pedang terbang, kekuatan para ahlinya mirip dengan Su Suai. Dia tidak bisa menang dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, aura iblis dan tombaknya membuatnya tak terkalahkan. Salah satu serangannya sungguh mengejutkan. Ini sebenarnya mengirim beberapa ahli terbang. Lingkungan Su Suai terkadang berkedip dengan ekor emas saat dia mengaktifkan tombaknya. Ekornya terlalu aneh. Kecepatannya lebih cepat dari serangan tombak itu. Ketika tombak melancarkan serangan yang kuat, ekornya akan menyerang pada saat yang sama, sehingga mustahil bagi pembudidaya musuh untuk bertahan. Melihat ke samping. Dao Wuliang seperti seekor kutu, melompat-lompat. Matanya menembakkan pedang sejati Voxfin. Pedang sejati Voxfin adalah spesialisasi Dao Wuliang. Kemanapun Dao Wuliang pergi, pedang sejati rubah iblis akan keluar dari matanya. Cahaya pedang menyala dan kecepatannya mengejutkan. Tidak mungkin bagi para ahli untuk bertahan melawannya. Satu-satunya masalah adalah musuh memiliki terlalu banyak ahli. Yuer, kita tidak bisa terus seperti ini. Sepertinya ada yang mengawasi kita dari belakang. Lihatlah sekeliling dan lihat apakah ada jebakan. Su Fang menggunakan pedang tanpa tepi. Pedang beratnya tidak memiliki ujung. Dia menebas lagi dan lagi. Delapan ahli yang mengelilinginya tidak bisa berada dalam jarak tiga sang darinya. Jika ini terus berlanjut, akan terlalu sulit menghadapi begitu banyak ahli di level yang sama. Terutama di hutan gelap, Su Fang tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Begitu penguasa hutan gelap diberitahu, mereka bertiga bukan tandingannya. Kecuali kaisar tikus bor surgawi atau ibu Dao Wuliang datang, masih ada peluang. Kekuatan ilahi artefak Dao dilepaskan. Itu diam-diam melewati para ahli dan awan hitam di sekitarnya. UR segera menjawab, Tuan, para ahli ini adalah boneka yang dikendalikan oleh Rune. Mereka semua sudah mati. Ini adalah boneka tingkat tinggi yang dikendalikan oleh lampu kehidupan. Lampu kehidupan ada di atrium kirinya, di mana jantung berada. Saya juga tahu tentang life lampes, tapi saya belum pernah melihat boneka tingkat tinggi yang dikendalikan oleh life lampes. Lampu kehidupan disempurnakan secara khusus. Tidak semua kultifator dapat menyempurnakannya. Hanya mereka yang memiliki teknik penyegelan tiada taraf dan bahan yang sesuai yang dapat menyempurnakannya. Keterampilan menggambar Rune mereka juga sangat mengejutkan. Bahkan para tetua dari vaksi besar itu tidak dapat melakukannya. Guru, selama kamu menyerang jantung boneka itu dengan pedangmu, kamu akan mampu menghancurkan lampu kehidupan. Tanpa lampu kehidupan, mereka semua akan mati. Saya mengerti. Dao Wuliang, Su Suai. Dia segera melaporkan kabar tersebut kepada kedua Big Goblin. Mereka bertiga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa musuh kuat yang mereka hadapi semuanya adalah boneka. Namun mereka juga sangat terkejut. Jika bonekanya pun memiliki kekuatan seperti itu, lalu seberapa kuatkah penguasa hutan gelap? Cincin Spasial Instant Karena dia memahami kekuatan musuh, dia menggunakan lebih banyak metode. Su Fang menggunakan lebih banyak teknik. Dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan, dan harta karun ajaib sumber asal di tangannya menunjukkan kecepatan yang menakjubkan. Terlebih lagi, auranya tidak dibatasi oleh batasan hutan gelap. Itu karena dia juga memiliki world energy di tubuhnya. Saat ini ia menyatu dengan auranya dan mengendalikan energi di sekitarnya. Ci. Ledakan Di bawah kerlipan pedang yang aneh, pedang tanpa tepi menembus bagian belakang salah satu boneka. Sebuah lampu berwarna darah juga hancur oleh pedang yang berat itu. Dengan kilatan lagi, lima jari terulur dan meremukan hati boneka lainnya. Bahkan lampu kehidupan pun hancur. Mereka punya beberapa keterampilan. Tidak hanya itu. Aku baru saja menerima kabar bahwa salah satu dari mereka, manusia dan binatang, datang ke hutan seratus tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka membuka segel yang ditinggalkan oleh tuannya dan melepaskan sebagian dari segel yang disegel. Kehendak iblis dari yang mulia iblis bertanduk tunggal. Kehendak iblis. Karena yang aneh muncul di dunia, dunia berubah. Guru tidak ada di sana pada saat itu, jadi segelnya terlepas, sehingga sebagian dari kehendak iblis bisa lolos. Kemudian, manusia dan iblis ini secara tidak sengaja membuka segelnya dan melepaskan sebagian dari kehendak iblis yang mulia iblis bertanduk tunggal. Hingga saat ini, kami masih belum menangkapnya. Mereka mungkin melarikan diri dari hutan. Karena keduanya telah melanggar hutan sebelumnya, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Di bawah hutan. Sosok misterius itu mulai membentuk segel tangan lagi setelah berkomunikasi satu sama lain. Dan di langit. Gambar ilahi Jadeanulus menemukan sesuatu dan buru-buru memperingatkan, Guru, ada niat membelenggu datang dari bawah. Mungkin ada ahli lain yang mengaktifkan beberapa formasi. Guru, gunakan kesempatan ini untuk terbang. Baiklah. Ayo pergi. Mereka bertiga menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama untuk memukul mundur selusin ahli yang tersisa. Dengan Sufang yang sepenuhnya mengaktifkan cincin tata ruang instan, ketiganya jauh lebih cepat daripada boneka-boneka itu. 602. Desir. Desir. Lebih dari sepuluh boneka yang dikendalikan oleh Lifelan Terence mengejar mereka. Kecepatan mereka semakin cepat. Ketiganya melewati lapisan demi lapisan formasi asal yang tersembunyi. Mata iblis Dao Huliang berubah sedikit keperakan, perbatasan selatan seharusnya berada tepat di depan kita. Melihat ke depan melalui awan kabur, seolah-olah dunia baru saja mulai cerah. Dao Huliang benar, pintu keluarnya tepat di depan mereka. 100 tahun yang lalu, kamu masuk tanpa izin ke area terlarang di hutanku dan memicunya, melepaskan kesadaran iblis penguasa iblis. Kali ini, kamu masuk ke hutanku lagi. Hutanku akan menghukumu. Di dunia tertutup ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dalam sekejap mata, beberapa sosok keluar dari bawah dan meraung. Itu aura kehidupan. Keke, dia seharusnya menjadi pelindung hutan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik hutan yang kita temui saat kita pergi ke hutan gelap di perbatasan selatan. Dao Huliang memamerkan taringnya dan berkata dengan nada menghina, saat itu, kami ceroboh dan jatuh ke dalam gua bawah tanah misterius itu. Kami diserang oleh iblis yang menakutkan. Itu bukan salah kami. Siapa yang menyuruh hutan gelap untuk tidak membiarkan kami pergi? Mereka kuat, tapi kami juga tidak bisa menunjukkan kelemahan. Su Suai juga dipenuhi amarah. Hutan gelap begitu sombong, siapa yang mau menerimanya? Su Fang sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Asal dunia tidak hanya meledak dari cincin luar angkasa instan, tetapi juga kecepatan mereka bertiga melakukan perjalanan melalui kehampaan berulang kali. Itu adalah harta karun sumber asal. Pada saat itu, Su Fang, yang telah mengeluarkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, sedang memperhatikan gerakan di bawah dan di belakangnya saat dia melaju melewati awan gelap. Ini adalah harta karun asal alam Zuo Tian miliku. Orang ini benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Harta sihir intisari dapat dihitung dengan jari, dan bahkan lebih sedikit lagi yang tersebar di dunia luar. Dia sebenarnya memilikinya. Guru tidak ada di sini, jadi kita tidak bisa mengaktifkan formasi hutan sepenuhnya. Ayo kita segera hentikan. Beberapa orang lagi sedang berbicara jauh di bawah. Dia benar-benar dapat melihat bahwa aku sangat akrab dengan asal ketika aku menggunakan cincin luar angkasa instan. Ditambah lagi, hutan gelap ini juga merupakan tanah asal. Tampaknya pemilik tempat ini pastilah seorang ahli yang mengendalikan sejumlah besar sumber daya. Asal. Aku tidak punya waktu sekarang. Begitu aku punya waktu, bagaimana aku harus menghadapi kalian semua? Untungnya, penguasa hutan tidak ada di sini. Siapa yang bisa melawan cincin luar angkasa instan milikku? Dengan keyakinan di dalam hatinya, dia melewati sejumlah besar formasi terakhir pada saat ini. Mendengar desahan tak berdaya dari para ahli itu, kekuatan teleportasi cincin luar angkasa instan menyapu mereka bertiga keluar dari awan gelap seperti meteor. Perbatasan selatan. Langit biru, awan putih, dan aura familiar. Dao Wuliang tertawa sambil mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia melihat ke hutan gelap di belakangnya. Mereka akhirnya keluar. Tiba-tiba, suara marah datang dari hutan gelap. Kamu beruntung. Akan ada saatnya kamu akan ditekan oleh kami. Pada saat itu, kamu harus menghabiskan sisa hidupmu di sini. Kami memang beruntung. Jika kami tidak memiliki cincin tata ruang instan, kami hanya bisa melakukan perjalanan melalui hutan. Namun hutan itu penuh dengan para ahli, jebakan, dan berbagai macam formasi. Su Fang segera mengalihkan pandangannya dan menatap perbatasan selatan. Kemudian, dia melihat ke tanah di sebelah kiri. Rubah tua, kamu kembali ke perbatasan selatan dulu dan lihat apakah klan rubah baik-baik saja. Aku akan pergi ke kerajaan Zhao untuk menjemput anggota klanku, lalu aku akan pergi ke perbatasan selatan untuk hidup dalam pengasingan. Lin Sun, kamu. He he, baiklah. Dao Wuliang dengan tegas terbang menuju perbatasan selatan dengan susuai. Menguasai. Rubah terbang salju surgawi muncul. Su Fang duduk telentang. Setelah melepaskan keinginannya, Sky Snow Flying rakun melebarkan sayap raksasanya dan terbang ke angkasa. Saat mereka perlahan-lahan meninggalkan hutan gelap, aura daratan menjadi lebih familiar. Dalam waktu kurang dari satu jam, dengan kecepatan rakun terbang salju langit, mereka hampir mencapai kerajaan Zhao. Aura jahat. Setelah melewati area hutan yang luas, mereka memasuki area yang luas dan melihat sebuah kota. Ketika mereka melihat kota itu, ada lapisan awan gelap di atas kota itu. Itu agak mirip dengan hutan gelap. Aura jahat mengandung gas beracun. Itu adalah sekte roh malam. Segera, dia memberi isyarat kepada Sky Snow Flying rakun untuk terbang menuju kota. Ketika mereka sampai di atas kota, lapisan formasi jahat menyegel seluruh kota. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di formasi, dan murid-murid sekte roh malam terbang keluar. Murid sekte jahat. Orang ini sangat kuat. Tunggangannya sepertinya adalah makhluk roh. Tangkap dia. Murid sekte jahat itu cukup kuat. Mereka menemukan Sufang dan rakun terbang salju langit dengan sangat cepat. Sufang mendengar keributan di bawah dan menatap ke arah ratusan murid sekte jahat. Aku kuat, tapi kamu terlalu lemah. Ada alam penggabungan surga, alam panjang umur, alam abadi, dan bahkan para penggarap alam inti luas yang belum memadatkan inti emas mereka. Tuan, saya akan menangani mereka. Ketika rakun terbang salju langit melihat murid-murid sekte jahat mendekat dengan kesombongan seperti itu, ia tidak tahan lagi. Sifat iblisnya yang kejam mulai membara. Hati-hati dengan racun sekte roh malam. Jangan melahap mayatnya secara langsung. Iya. Rakun terbang salju langit menerima perintah tersebut dan mengepakkan sayap raksasanya. Saat terbang, ia mengeluarkan angin iblis besar yang berubah menjadi bila angin kencang. Tut, tut. Setelah mengikuti Sufang, kekuatannya juga mencapai alam transformasi sayap. Ketika berhadapan dengan kultifator biasa, ia bahkan tidak menggunakan sepersepuluh ki iblisnya. Ketika badai melanda, ratusan murid sekte jahat terpotong-potong, apalagi mayat mereka. Daging dan darah beracun dalam jumlah besar berserakan di tanah. Banyak hutan yang langsung terkorosi oleh racun dan berubah menjadi reruntuhan. Sangat kuat. Beberapa murid sekte jahat segera melarikan diri kembali ke dalam formasi. Setelah beberapa napas, sejumlah besar murid sekte jahat terbang keluar dari sisi lain. Setidaknya ada 500 orang. Kemana kamu pergi? Namun di sisi lain langit, Sufang keluar dari kehampaan seperti penguasa dunia ini. Tanpa mengaktifkan gerakan apapun, dia memblokir murid sekte jahat di depannya. Kamu berani menjadi musuh sekte roh malam. Seorang ahli kurus yang mengenakan jubah hitam panjang keluar dari murid sekte jahat. Sufang melihat orang ini dan menyadari sesuatu. Kenapa aku tidak berani menjadi musuh dari sekte roh malam? Kamu seharusnya menjadi altar master dari sekte roh malam ini. Kamu kenal saya. Pria itu sangat terkejut. Bukannya aku mengenalmu, tapi ada orang sepertimu di sekte roh malam yang mati di tanganku di masa lalu. Tentu saja aku tahu. Anda. Pria itu tahu bahwa Sufang sedang menertawakannya. Seolah-olah dia baru saja ditampar wajahnya. Dia sangat marah hingga aura jahatnya mulai meledak. Bang. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba tersegel oleh distorsi tak kasat mata di angkasa. Murid sekte jahat yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh jari spasial sebelum mereka bisa bereaksi. Chi. Ruang bergetar dan bergerak di depan Sufang. Pria itu ditekan di depan Sufang. Pria itu tidak bisa bergerak sama sekali. Siapa? Siapa kamu? Di perbatasan selatan, selain ras rubah, tidak ada ahli sepertimu. Mungkinkah itu hutan gelap? Berapa banyak hati yang telah kamu kumpulkan di sini? Anda. Ku bilang aku mengenal sekte roh malam dengan sangat baik. Jangan berpura-pura bodoh di hadapanku. Karena kamu mengenal sekte roh malam, kamu juga harus tahu bahwa jiwa Yuan dan tubuhku sama-sama dikendalikan. Aku tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasanku kecuali utusan sekte roh malam mengembalikan kebebasanku. Saya mengerti maksud Anda. Saya tidak dapat membantu Anda. Maaf. Retakan. Saat Sufang mengungkapkan ekspresi dingin, kepala pria itu dipenggal. Kepalanya bergetar dan tanda jahat dengan paksa mengeluarkan jiwa yang baru lahir dari kepalanya. Sebuah suara asing meledak dari Rune. Kamu berani membunuh Master Altarku. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan menghadapi niat membunuh yang tak terbayangkan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu lari ke ujung dunia. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Rune dan Yang Naschen Sol meledak. Iblis sejati hantu darah muncul di sebelah Sufang. Setelah mengambil kantong kosong pria itu dan segel di tubuhnya, dia menyerahkan mayat itu kepada Gui-Gui. Dia juga memerintahkan dia untuk membunuh beberapa ratus anggota sekte jahat. Orang-orang ini semuanya hidup, tapi mereka semua adalah mayat berjalan. Membiarkan mereka hidup sama dengan membiarkan mereka membunuh lebih banyak petani. Iblis sejati bluturait menelan mayat pria itu. Racun darah sekte roh malam yang ditakuti sebagian besar pembudidaya dan goblin besar sebenarnya enak bagi Gui-Gui. Dia adalah penjelmaan racun. Dia adalah kehidupan darah. Ketika dia melihat segelnya, dia langsung berkeringat dingin. Di dalam segel itu ada lebih dari seribu hati. Mereka telah menyatu untuk membentuk hati jahat besar yang masih sedikit berdetak. Alasan mengapa hati ini masih hidup adalah karena racun darah khusus dari sekte roh malam. Racun darah ini membakar kehidupan untuk memberi kehidupan pada jantung. Di dalam kantong kosong itu terdapat mayat-mayat yang jantungnya telah digali atau jantungnya belum digali. Para pembudidaya ini terlalu lemah. Mereka semua berada di alam inti luas. Hanya sedikit dari mereka yang berada di alam penggabungan surgawi. Berapa banyak ahli inti emas di perbatasan selatan? Alam inti luas sudah menjadi puncak keberadaannya. Bagi para penggarap wilayah ini, alam inti luas setara dengan berjalan menuju akhir budidaya. Semua mayat telah tersedot ke dalam lempeng darah iblis sejati. Mayat-mayat ini telah diracuni oleh racun darah dan aura jahat. Mereka hanya bisa dilahap oleh Blue to Ride True Devil. Ledakan. Cakar Sky Snow Flying Raccoon menghancurkan formasi jahat di bawah. Cakar tajamnya seakan ingin merobek ruang dan kota di bawahnya menjadi berkeping-keping. Sayangnya, kota itu kosong. Ada juga beberapa formasi. Di dalamnya ada segunung mayat vana. Mereka semua adalah manusia biasa. Mereka seharusnya menjadi penduduk kota ini. Terlalu banyak mayat. Kebanyakan dari mereka telah terkorosi oleh racun darah dan berubah menjadi tulang putih. Beberapa bahkan tidak meninggalkan tulang. Awan api menimpa kota. Seketika, kota itu ikut berubah menjadi debu. Gunung berapi palem merah. Melihat api luar biasa yang menghanguskan kota hingga rata dengan tanah, Su Fang teringat pada gunung berapi Scarlet Palem tempat pasukan keluarganya berada. Dia juga memikirkan ayahnya, Su Yautian, mantan Kaisar Bulu. Dia tidak tahu apakah ayahnya telah memimpin rakyatnya untuk membangun kembali keluarga dinasti Su dalam 200 tahun terakhir. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, keluarga dinasti Su tidak akan mampu bertahan jika Sekte Roh Malam menyerang. Dia segera menaiki sky snowflying racun dan melanjutkan perjalanannya. Segera, dia tiba di bekas kota Kekaisaran Zhao. Tempat ini sudah lama berubah menjadi reruntuhan. Selain itu, ada sisa-sisa aura jahat Sekte Roh Malam. Banyak mayat yang diekspos di tempat terbuka membawa racun darah. Su Fang dapat melihat bahwa di wilayah dinasti Zhao Huji, sepertinya ada seseorang dari keluarga Zhao yang terus menjalankan pasukan keluarga Zhao di sini. Tapi sekarang, sepertinya mereka semua telah dibantai oleh Sekte Roh Malam. Dia mengingat banyak tempat di Zhao dengan jelas. Bahkan mereka yang masih hidup di masa lalu mungkin telah dibantai oleh Sekte Roh Malam. Dia terbang ke langit dan hendak meninggalkan kota Kekaisaran Zhao. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa diduga, dia mendengar beberapa suara berbeda melewati ibu kota yang sunyi-senyap. Su Fang segera melintas dan tiba di udara di atas reruntuhan ibu kota dari ketinggian 10.000 meter di udara. Dia berbalik dan melihat beberapa penggarap terbang dengan pedang terbang. Masih ada kultifator yang hidup. Itu bukan monster dari Sekte Roh Malam. Tangkap dia. Total ada tujuh petani. Mereka juga berpakaian hitam dan tampak seperti berasal dari Sekte Roh Malam. Mereka mengikuti beberapa ratus meter. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi seorang kultifator yang terbang dengan tergesa-gesa untuk mendengar apa yang mereka katakan. Tapi Su Fang mendengar percakapan mereka. Ternyata mereka bukanlah anggota Sekte Jahat dari Sekte Roh Malam. Mereka hanyalah kultifator yang telah membunuh anggota aliran sesat jahat dan mengenakan pakaian mereka untuk menyamar sebagai anggota aliran sesat jahat. Suara mendesing. Tujuh pembudidaya pedang terbang mengepung Su Fang secepat yang mereka bisa. Tampaknya Su Fang tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi sama sekali dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ketujuh kultifator itu mengayunkan pedang terbang mereka dan mengukur Su Fang. Mereka tampaknya tidak merasakan ancaman apapun. Baru setelah itu mereka bersantai. Tapi mereka tidak berencana melepaskan Su Fang. 603 Saudaraku, dinasti Zhao telah dimusnahkan oleh gereja Roh Malam. Orang ini seharusnya adalah seorang kultifator dari dinasti yang selamat. Siapa yang peduli siapa dia? Kita pernah mengabdi pada dinasti Zhao. Sekarang kekaisaran telah hancur, kita harus mengikuti Raja Luo dan membangun kembali sebuah faksi. Karena dia berasal dari dinasti Zhao, kenapa kita tidak membunuhnya dan merampas hartanya? Saat itu, dinasti Zhao memaksa Raja Luo untuk membayar upertis setiap tahun. Menyebabkan kita menderita. Mari kita tunggu sampai Raja Luo datang lebih dulu. Ketujuh dari mereka memegang pedang terbang dan melepaskan energi klasik mereka. Pedang Ki menyatu dengan pedang terbang, memancarkan aura destruktif. Mereka memperlakukan Su Fang sebagai tokoh kecil dan mendiskusikan cara menghadapinya. Dinasti Zhao Su Fang, yang selama ini diam, kebetulan mendengar tentang situasi terkini dinasti Zhao dari percakapan mereka. Melihat mereka merasa malu dan menyembunyikan niat buruk, Su Fang bertanya, Dinasti Zhao, saya mendengar bahwa dinasti Zhao saat itu dikalahkan oleh Kaisar Bulu dan ahli lainnya dari delapan tempat. Saya ingin tahu apakah dinasti Zhao yang Anda bicarakan ada hubungannya dengan bekas dinasti Zhao. Sepertinya dia bukan dari dinasti Zhao. Nak, biarkan aku memberitahumu. Seorang kultifator yang sangat mudah menekankan pedang terbangnya ke bahu Su Fang. Lebih dari satu abad yang lalu, dinasti Zhao yang telah berdiri selama ribuan tahun memang dihancurkan oleh Kaisar Bulu dan lainnya. Namun, keluarga Zhao masih memiliki sisa kekuatan. Saat itu, Raja Kebijaksanaan mengibarkan bendera dan menggunakan beberapa dekade untuk mendirikan dinasti Zhao yang sekarang. Dia pernah menyebarkan kabar bahwa kepala keluarga Zhao dan ahli lainnya hanya pergi ke benua Cakrawala Merah dan akan kembali ke dinasti Zhao. Dia dengan mudah mengikat banyak vaksi, tapi sayangnya, mereka tetap saja berakhir sedang dihancurkan. Jadi itu adalah Raja Kebijaksanaan. Su Fang mengerti. Dia dan gurunya, Yang Yizen, yang juga ayahnya, Su Yao Tian, bergabung dengan banyak ahli untuk menyerbu dinasti Zhao. Setelah mereka membunuh Kaisar, Raja Langjun, dinasti Zhao hanya tinggal nama saja. Namun, salah satu penguasa masih hidup. Samar-samar, dia perlahan menyadari bahwa orang itu adalah Duke Ming. Setelah dinasti Zhao hancur, Raja Kebijaksanaan mendirikan dinasti Zhao. Su Fang memandangi kultifator muda itu. Bagaimana dengan Kaisar Bulu? Kaisar Bulu kembali ke wilayah terpencil bernama Kota Tianzong. Setelah beberapa saat mengasingkan diri, dia mendirikan dinasti keluarga Su. Karena Kaisar Bulu memadatkan ramuan emas dan menjadi raksasa legendaris, dinasti Su secara bertahap menggantikan bekas kerajaan Zhao dan menjadi kerajaan terbesar. Semakin banyak kultifator muda berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Namun, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tapi kali ini, Sekte Roh Malam itu tiba-tiba muncul dan menjerumuskan dinasti Su, negara Zhao, dan perbatasan selatan ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kudengar bahkan dinasti Su pun hancur. Keinginan ayah akhirnya terpenuhi. Kami telah menyelesaikan misi klan untuk membangun kembali dinasti. Ayah telah menyatu dengan Inti Emas Raja Langjun. Ketika saya pergi, dia telah menerobos ke alam penggabungan surgawi dan memadatkan inti emasnya. Inti. Dengan inti emasnya, mengingat kekuatan ayah, dia pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya di wilayah ini. Setelah hening beberapa saat, Su Fang bertanya kepada pria itu dengan cemas, kamu bilang dinasti Su juga dihancurkan oleh Kultus Roh Malam. Saat pria itu hendak berbicara, dia dihentikan oleh seorang ahli yang tampak galak. Jangan ikuti dia lagi. Menutup. Pengecut. Arogan. Iyi. Sikian. Memukul. Bang. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana jika kita bertemu dengan Kultus Roh Malam? Yang lain setuju. Nak, jangan salahkan kami. Siapa yang memintamu menjadi lemah? Bahkan jika kamu tidak bertemu kami, kamu tetap akan mati di tangan Kultus Roh Malam. Hasilmu akan lebih buruk lagi. Haha. Setelah mengatakan itu, ahli itu hendak menyerang dengan pedangnya. Raja Luo ada di sini. Salah satu dari mereka tiba-tiba melihat ke arah datangnya. Jangan bunuh dia. Mari kita tunggu sampai Raja Luo menghadapinya. Orang lain menghentikan ahli itu dan menekan lengan kanannya ke bawah, menyebabkan pedang terbangnya melayang di udara. Raja Luo. Seorang raja. Melihat ketujuh kultifator begitu menghormati Raja Luo, rasa ingin tahu Su Fang terguncang. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh pembudidaya terbang dengan pedang terbang mereka. Raja Luo. Su Fang tidak menggunakan kemampuannya yang sempurna. Para pembudidaya juga tidak terbang di udara. Mereka mungkin bersembunyi di reruntuhan untuk menghindari Kultus Roh Malam. Namun, Su Fang juga melihat para penggarap terbang di atasnya. Tatapannya jelas tertuju pada seorang kultifator di tengah. Itu adalah seorang wanita. Dia memiliki tingkat kultifasi tertinggi, mendekati ranah Heaven Union. Dia akan memadatkan inti emas dan pastinya adalah Raja Luo. Saat dia melihat wajahnya, Su Fang tiba-tiba tersenyum. Jadi begitu. Desir, 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 desir. Para pembudidaya terbang keluar dari reruntuhan beberapa ratus meter jauhnya. Wanita yang memimpin kelompok itu berteriak dengan dominan dari jauh. Ketujuh orang itu membungkuk menyambut. Yang mulia, kami telah menemukan seorang kultifator. Kami tidak yakin bagaimana menghadapinya dan akan membunuhnya. Karena Raja Luo ada di sini, kami menunggu Anda untuk menghadapinya. Masih ada kultifator yang hidup. Kemungkinan besar mereka bukan ahli dari dinasti Zhao. Begitu Kultus Roh Malam menyerang sebuah vaksi, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka bunuh mereka. Raja Luo memimpin sekelompok ahli menaiki pedang terbangnya. Dia tidak memperhatikan Su Fang dan malah memarahi ketujuh orang itu di depan semua orang. Saat tatapannya tertuju pada Su Fang, Raja Luo tiba-tiba terkejut. Seolah-olah yang lain sudah tidak ada lagi. Matanya hanya terfokus pada pemuda yang tidak memiliki aura itu. Anda. Raja Luo terkejut lagi. Dia tergagap dan bertanya dengan tidak percaya, kapan kamu kembali? Su Fang membungkuk dan berkata, saya tidak menyangka mantan ahli provinsi Tianmen akan menjadi raja suatu wilayah. Luo Muksue, selamat. Raja Luo, Luo Muksue. Ternyata dia adalah seorang ahli dari provinsi Tianmen. Setelah Su Fang memasuki provinsi Tianmen, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Peribangau, Bai Ling. Guru Bai Ling saat itu adalah Luo Muksue. Kemudian, Luo Muksue diam-diam mempersiapkan Su Fang untuk bekerja pada Raja Bijaksana dan berurusan dengan Raja Yue. 200 tahun. Provinsi Tianmen telah hilang. Dinasti Zhao, yang didirikan ribuan tahun yang lalu, juga sudah ketinggalan zaman. Namun, Luo Muksue dan Su Fang masih hidup dan sehat. Penampilan mereka tidak banyak berubah dari sebelumnya. Namun, keduanya kurang lebih telah meninggalkan jejak waktu. Terima kasih, terima kasih telah melepaskan bawahanku yang bodoh. Luo Muksue menghela nafas dan mengembalikan busur Su Fang di depan semua orang. Para ahli lainnya tercengang. Dengan kekuatan Raja Luo, dia tak terkalahkan di wilayah ini. Namun, dia sangat sopan kepada seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Lebih khusus lagi, itu adalah ketakutan. Untungnya, mereka tidak mengambil tindakan. Mereka yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Saya mendengar orang-orang ini berbicara tentang dinasti Zhao. Saya yakin Raja Bijaksana yang Anda dukung saat itu menggantikan Raja Langjun dan menjadi kaisar dinasti Zhao. Adapun kamu, sepertinya kamu tidak lagi bekerja untuk Raja Bijaksana. Setelah Raja Bijaksana mendirikan dinasti, dia terlibat dalam pesta pora dan bahkan ingin menjadikanku sebagai selirnya. Karena marah, aku meninggalkan dinasti Zhao bersama beberapa ahli dan mendirikan vaksi kecil yang jauh. Setidaknya dinasti Zhao tidak bisa melakukan apapun padaku. Adapun ayahmu, dia tidak mengincarku. Dia hanya menargetkan dinasti Zhao. Namun, ku dengar kamu meninggalkan dinasti Zhao dalam beberapa tahun terakhir dan pergi jauh ke perbatasan selatan. Rumor mengatakan bahwa kamu pergi ke benua Cakrawala Merah yang paling misterius di balik hutan gelap. Saat itu, saya mengalami banyak bahaya dan cukup beruntung bisa mencapai benua Cakrawala Merah. Ngomong-ngomong, di mana penguasa provinsi Tianmen? Saya ingat dia masih hidup. Apakah kamu masih ingat kaisar Suci Tianmen? Tentu saja aku ingat. Kamu harus tahu bahwa saat itu, aku ingin membalas dendam dan berurusan dengan Raja Yue karena mereka berkomplot melawan ayahku. Kepala prefektur Elysium juga punya peran. Bagaimana aku bisa melupakannya? Meskipun ayahku kemudian hidup dalam damai, aku tidak akan mudah melupakan orang ini. Setelah negeri Zhao dihancurkan, kaisar Suci Gerbang Langit tidak kembali ke prefektur Gerbang Langit. Dia membawa beberapa bawahannya dan bersembunyi di suatu wilayah, takut kamu akan pergi dan menemukannya. Setelah kamu pergi, Raja Ming bertanya dia untuk bergabung dengan dinasti Zhao dan dianugerahi gelar Raja. Namun, orang ini tidak menyetujui permintaan Raja Ming. Setelah beberapa dekade, orang ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun, yang aneh adalah setelah beberapa waktu seiring waktu, seseorang melihatnya lagi di Nanjiang. Hingga saat ini, belum ada laporan pasti mengenai hilangnya dia. Itu berarti kaisar Suci Tianmen masih hidup dan sehat. Setelah mendengar ini, Su Fang tiba-tiba terdiam. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan membungkuk pada Luo Muksue lagi. Meskipun kamu melayani Raja Bijaksana saat itu dan merupakan musuh keluarga suku, tidak ada dendam langsung antara kamu dan aku dan keluarga suku. Selain itu, kamu juga menjaga Saudari Bai. Aku tidak menyangka akan bertemu seorang teman lama di sini. Saya akan membantu Anda maju ke alam penggabungan surgawi dan memadatkan inti emas Anda. Ini, Luo Muksue benar-benar tercengang. Dia ingin maju dari alam inti luas untuk memadatkan inti emasnya dan menjadi ahli inti emas. Inilah motivasi dan tujuan yang ia pertahankan hingga saat ini. Pada akhirnya, hal itu harus disadari oleh Su Fang. Luo Muksue menghela nafas melihat nasibnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Su Fang memasuki Provinsi Tianmen, dia masih manusia biasa yang perlu belajar seni bela diri secara diam-diam melalui bailing. Memberontak melawan Provinsi Tianmen. Menggulingkan dinasti Zhao dan membunuh dua kaisar dinasti Zhao. Dia juga bisa pergi ke benua Cakrawala Merah yang legendaris. Luo Muksue merasa semuanya seperti mimpi. Aura takasat mata meledak di sekitar Luo Muksue, menyebabkan lebih dari dua puluh kultifator biasa di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Kemana mereka pergi? Mereka mungkin dibawa oleh Su Fang ke tempat yang sangat jauh. Setidaknya, mereka tidak berada di dinasti Zhao. Luo Muksue melihat pemandangan ini dan merasa dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Dia menjadi tenang. Anda ingin membantu saya memadatkan inti emas saya. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika aku membalas budimu karena telah merawat saudari Bai, aku juga ingin memberitahumu bahwa saudari Bai sekarang hidup dengan baik. Dia telah menjadi eksistensi yang tidak dapat kamu bayangkan. Anda dan saya ditakdirkan. Dari Provinsi Tianmen hingga dinasti Zhao, dan sekarang kita dapat bertemu di sini. Saya akan membantu Anda memadatkan inti emas Anda. Hanya dengan inti emas Anda dapat dianggap sebagai seorang kultifator sejati. Su Fang, yang tanpa ekspresi, mengeluarkan aliran mana dari matanya dan menyelimuti tubuh Luo Muksue. Papa. Tubuh langsingnya bergetar seolah hendak patah. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia terpaksa memeras tetesan air mata darah. Namun itu hanya berlangsung selama tiga tarikan napas. Aliran cahaya spiritual kembali masuk ke tubuhnya, dan rasa sakitnya hilang. Sebaliknya, tubuhnya mulai memancarkan cahaya spiritual yang jernih, dan sejumlah besar kotoran keluar. Terima kasih. Luo Muksue merasakan inti emas telah muncul di perut bagian bawahnya. Dia sangat gembira dan ingin berterima kasih kepada Su Fang. Tapi ketika dia melihat ke atas, tidak ada orang di depannya. Su Fang suatu saat telah pergi. Saya tidak bisa merasakan kultifasinya sama sekali. Auranya adalah Su Fang. Sepertinya saya tidak akan pernah bisa mengejar Anda seumur hidup ini. Luo Muksue sedih. Memang ada seorang kultifator. Tiba-tiba, dari dalam reruntuhan kota dinasti Zhao, beberapa pembudidaya berjubah hitam dengan aura jahat yang menakjubkan terbang mendekat. Mereka langsung menerkam Luo Muksue. Jadi itu adalah Sekte Roh Malam. Kalian anggota Sekte Jahat telah membunuh banyak bawahanku. Dulu aku bersembunyi darimu, tapi hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Ci. Luo Muksue, yang telah menjadi kultifator alam penggabungan surgawi, memiliki inti emas. Dalam sekejap, dia membentuk segel, dan aura pedang mengejutkan sepanjang ratusan meter berayun ke arah anggota Sekte Jahat yang menerkamnya. Satu demi satu, mereka langsung berubah menjadi debu. Luo Muksue, ini yang terbaik. Saya masih berharap suatu hari nanti, Anda juga dapat memasuki dunia kultifasi yang lebih luas dan melihat-lihat. Seribu mil jauhnya. Penglihatan Sufangda yang sempurna memadat dari belakang. Dia melihat Luo Muksue membunuh anggota Sekte Jahat dan terbang menuju kota kekaisaran dinasti Zhao. Ada rasa nyaman tambahan di hatinya. Meskipun kultifasi itu kejam dan seseorang harus meninggalkan tujuh emosi dan enam keinginan. Pada akhirnya, seseorang bukanlah goblin besar, juga bukan binatang. Akar cinta telah tertanam dalam hati seseorang. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Gunung Kiungu. Saya akan langsung pergi ke Gunung Berapi Palem Merah. Dinasti Su juga bertemu dengan Sekte Roh Malam. Menghadapi musuh yang begitu kuat, ayah pasti akan memimpin rakyatnya untuk bersembunyi di Gunung Berapi Palem Merah. Dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan sepertinya melihat Gunung Berapi Merah yang terbakar saat dia melakukan perjalanan. Itu sangat familiar, seperti tangan yang terbakar. 604. Gunung Berapi Palem Merah Dalam pandangannya yang kabur, cincin luar angkasa instan bergerak bola balik. Tiba-tiba, Gunung Berapi Palem Merah muncul di depan Sufang. Setelah bertahun-tahun, rasanya seperti pertama kali dia datang ke sini. Rasanya aneh namun familiar. Tuan, kakamu kembali. Pikirannya bergerak sejenak. Tiba-tiba, badai pasir melanda gurun dekat Gunung Berapi Palem Merah. Di tengah badai pasir, Monster Satuo keluar. Ketika melihat Sufang, dia sangat bersemangat. Monster Satuo Saat itu, ketika Sufang sedang diburu dan terjebak di gurun, dia menggunakan alam suci esensi kekacauan untuk menaklukkan monster itu. Belakangan, hal itu membantu Sufang mengatasi bahaya berkali-kali. Kemarilah. Di tengah badai pasir, Monster Satuo gemetar ketakutan dan terbang ke langit. Setelah aku pergi selama bertahun-tahun, bisakah kamu membantuku mengurus keluargaku? Sufang segera bertanya. Iya-iya-iya, Monster Satuo itu menganggup berulang kali. Bagus sekali, saya akan membantu Anda memadatkan mutiara spiritual dan memberi Anda esensi dari Big Goblin lainnya. Dengan cara ini, Anda akan dapat berubah menjadi bentuk manusia dalam waktu kurang dari 100 tahun dan menjadi Big Goblin yang sangat kuat. Setidaknya di perbatasan selatan, kamu akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Terima kasih Tuan. Monster Satuo itu berbalik. Ketika Sufang menyuntikkan kekuatan Maro Cleansing dan esensi Big Goblin, tubuh monsternya mulai hancur dan menjalani Maro Cleansing. Segera, cahaya spiritual demoniki muncul di perut bagian bawahnya. Mutiara spiritual berhasil dipadatkan. Sufang juga meninggalkan jimat rune untuk Monster Satuo yang berisi esensi dari Big Goblin. Ada gerakan. Saat ini, puluhan petani tiba-tiba terbang keluar dari hutan antara gunung berapi palem merah dan gurun pasir. Mereka menginjak pedang terbang dan datang dengan kejam. Saya memiliki mutiara spiritual, akhirnya saya memiliki mutiara spiritual. Monster Satuo sangat bersemangat. Mengapa Monster Satuo memihak orang luar? Sebagian besar pembudidaya yang terbang merasa sangat aneh ketika melihat Monster Satuo dengan patuh melayang di samping seorang pemuda. Di antara mereka, ada seorang kultifator parubaya yang kokoh dan diberkati. Dia menginjak pedang terbang seolah pedang terbang itu tidak dapat menahan bebannya. Saat dia mengalihkan pandangannya dari Monster Satuo ke Sufang, dia tiba-tiba menangis. Sufang, kamu kembali. Kultifator parubaya yang gemuk pada awalnya adalah yang paling bermartabat di antara para kultifator, tetapi ketika dia melihat Sufang, dia bergegas seperti anak kecil. Para pembudidaya lainnya menggaru kepala dengan bingung. Tetua, ada apa? Sufang tiba-tiba tertawa. Dia bergegas maju dan memeluk pria parubaya yang gemuk itu, Haha, Su Xiaolong, kamu sedikit gemuk, kamu benar-benar tumbuh menjadi gemuk besar. Eh iya, kurang olah raga. Su Xiaolong bersandar di bahu Sufang dan menangis. Mengapa kamu baru kembali? Kamu telah pergi selama hampir 200 tahun. Jika kamu tidak kembali, aku tidak akan menutup mataku bahkan jika aku mati. Waktu ini tidak berarti apa-apa bagi kami para kultifator. Bukan apa-apa bagimu. Lihat aku. Su Xiaolong tiba-tiba melepaskan Sufang dan mundur selangkah. Setelah bertahun-tahun, aku baru mencapai alam transenden. Penampilanku juga berubah. Lihat dirimu, kamu masih terlihat sama seperti saat kamu pergi. Kamu belum berubah sama sekali. Jika aku terus seperti ini, aku akan benar-benar terkubur dalam tanah dalam beberapa dekade. Tidak apa-apa, aku kembali. Sufang merasa sangat nyaman di hatinya, sangat nyaman. Sejak insiden sekte pemberian surgawi, ini adalah pertama kalinya dia tertawa begitu bahagia. Su Xiaolong membawa Sufang kelusinan penggarap yang penasaran dan terkejut dan memperkenalkannya di depan umum. Murid keluarga Su saya, dengarkan baik-baik. Ini adalah kejeniusan yang telah saya intimidasi sejak dia masih muda. Anda biasanya mengira saya sedang menyombongkan diri. Lihat, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Siapa dia? Beberapa di antara mereka seharusnya adalah kultifator dari klan Su. Su Xiaolong menyeka air mata di wajahnya, dengan sungguh-sungguh berkata, inilah kejeniusan keluarga suku yang sebenarnya, orang yang bergandengan tangan dengan patriar kita untuk menghancurkan negeri Zhao, orang yang membunuh kaisar negeri Zhao, Sufang. Kamu harus menelpon dia seorang penatua. Wow! Terjadi keributan. Beberapa murid keluarga Su tercengang. Para pembudidaya di sekitarnya juga merasa seperti disambar petir. Sufang. Itu adalah orang yang dibicarakan dan dihormati semua orang di keluarga Su. Semua orang tahu bahwa tanpa Sufang, tidak ada keluarga Su. Perbuatannya hampir menjadi lagu anak-anak, diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Su. Adapun para penggarap yang bukan keluarga Su, mereka tidak percaya bahwa orang di depan mereka adalah sosok legendarista tertandingi yang mengubah wilayah ini. Suara mendesing. Saat ini, puluhan ribu petani terbang dari gunung api palem merah di kejauhan. Mereka penuh sesak. Su Xiaolong tidak perlu memperkenalkannya. Ketika dia melihat senyuman di wajah Sufang, dia dengan jelas tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Su. Fang Er. Sebuah suara dengan keagungan seorang raja meledak dari puluhan ribu orang. Su Fang menitikan air mata ke langit, Ayah. Ayo pergi. Su Xiaolong membawa Su Fang dan terbang bersama. Puluhan ribu orang melaju dengan cepat, dipimpin oleh mantan kaisar bulu, Su Fang. Su Yaotian menutupi wajahnya dengan topeng emas. Meski begitu, Su Fang masih mengetahui identitasnya. Ada banyak kenalan di belakangnya, seperti sesepuh keluarga Su, Su Junyan dan Su Yan, serta Sudali, Su Kang, Su Yu Yun, Su Yi, dan lainnya yang memasuki Provinsi Tianmen untuk berkultivasi. Mereka bukan lagi pemuda di masa lalu. Masing-masing dari mereka berpenampilan seperti pria parubaya, bahkan ada yang berusia enam puluhan. Ada pun Su Junyan, dia berkulit putih dan abu-abu. Mantan tetua kini telah menjadi orang tua. Mereka melihat Su Fang datang bersama angin, masih penuh vitalitas dan semangat tinggi. Adegan mereka berkultivasi dan mengalami bersama tiba-tiba menyapu hati mereka. Semua orang menitikan air mata kegembiraan saat ini. Waktu berlalu, meskipun penampilan Su Fang tidak berubah, masa mudanya telah hilang oleh berlalunya waktu tanpa ampun seperti orang lain. Di depan puluhan ribu orang, Su Fang berlutut di depan Su Yaotian. Ayah, aku tidak berbakti. Aku baru saja kembali. Mohon maafkan aku. Anakku, ini rumahmu. Semua orang di sini adalah keluargamu. Sebagai seorang raja, martabat Su Yaotian telah hilang, hanya cinta kebapaan yang tak ada habisnya. Setelah mengangkat Su Fang, dia dipenuhi dengan rasa puas. Bagus, bagus. Saya tahu anak saya akan kembali suatu hari nanti. Kerja bagus, fanger. Su Junyan juga berjalan ke depan. Su Fang. Su Yan, Su Dali, Su Kang, Su Yu Yun, Su Ye, dan lainnya juga mengepung Su Fang dan menangis. Pemandangan ini membuat puluhan ribu penggarap merasa itu tidak nyata. Sekelompok orang parubaya, tetua, dan orang paling bermartabat di dinasti Su menangis di depan seorang pemuda. Kemarilah, kalian semua datang ke sini. Mereka kemudian mengumpulkan putri dan anggota keluarga mereka, serta anggota keluarga Su di belakang mereka, dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kembali identitas Su Fang. Hal ini segera menyebabkan semua orang berseru. Di tengah sorak-sorai yang menggelegar, Su Fang menjadi satu-satunya fokus. Dia kembali ke gunung berapi palem merah di bawah sambutan orang banyak. Bagi Su Fang, rasanya seumur hidup telah berlalu. Saat itu, di gunung api palem merah, dia dan Dao Wuliang bertarung melawan iblis ular dan merebut buah ular api. Adegan itu masih tergambar jelas di benaknya. Sekarang ada lebih dari seratus ribu orang yang tinggal di gunung berapi palem merah. Keluarga Su hanya berjumlah kurang dari sepertiga dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah rakyat jelata dan penggarap dinasti Su. Awalnya ada banyak orang di dinasti Su, tetapi ketika kultus roh malam menyerang, Su Yautian juga tidak berdaya. Pada akhirnya, dia melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang ini dan menempatkan mereka di gunung berapi palem merah. Daripada membawa mereka pergi, itu lebih seperti melarikan diri demi nyawa mereka. Su Fang sudah mengetahuinya tanpa Su Yautian menjelaskan tentang kultus roh malam. Dia adalah yang paling jelas tentang metode kultus roh malam. Malam itu, keluarga Su dan Eselon atas dinasti Su mengadakan jamuan makan untuk Su Fang di istana bawah tanah paling luas di dalam gunung berapi. Fang, er, kemampuanmu luar biasa. Penampilan ayah benar-benar pulih dalam satu jam. Terlebih lagi, inti emasnya hampir mencapai puncaknya dan dia akan menerobos ke alam penggabungan surgawi. Di depan adalah Eselon atas keluarga Su. Su Yautian dan Su Fang duduk bersama. Dia benar-benar melepas topeng emasnya, memperlihatkan penampilan aslinya yang tampan yang berusia kurang dari 40 tahun. Ini karena Su Fang membersihkan sum-sum Su Yautian pada saat pertama, menggunakan darah esensinya untuk merekonstruksi tubuhnya, mencapai kemampuan hebat untuk mengubah penampilannya. Penampilan mengerikan yang ditinggalkan oleh penyiksaan saat itu akhirnya melepas topengnya, memulihkan wajah yang seharusnya dimiliki Su Yautian saat itu. Oleh karena itu, Su Yautian juga minum bersama semua orang. Su Fang dapat melihat senyum bahagiannya dipenuhi kepuasan batin. Bukan hanya dia, tapi juga Su Junyan dan anggota keluarga Su lainnya. Semuanya, hari ini adalah kesempatan langka untuk kembalinya putraku. Ada yang ingin kukatakan lagi. Su Yautian tiba-tiba berdiri. Aura rajanya meledak, dan istana bawah tanah langsung menjadi sunyi. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, Saat itu, putraku Su Fang kehilangan orang tuanya setelah aku terpaksa meninggalkan keluarga Su. Dia perlahan-lahan tumbuh dan mengalami banyak kesulitan dan kesulitan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Belakangan, dia mengandalkan kedua tangannya sendiri untuk berkultivasi di Provinsi Tianmen. Dia menyentuh gerbang surga dan menjadi seorang kultivator. Dia adalah manusia pertama yang mencapai Provinsi Tianmen dan menyentuh gerbang surga dengan kedua tangannya sendiri. Di Provinsi Tianmen, dia mengandalkan kultivasi pahit dan kecerdasan untuk menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Dia menerobos bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi seorang ahli. Setiap orang telah mendengar tentang peristiwa yang terjadi di masa depan tidak kurang dari seratus kali, tidak kurang dari seribu kali, dan tidak kurang dari seribu kali. Tapi hari ini, aku sangat bahagia, dan aku ingin memberitahu semua orang secara pribadi. Putraku Su Fang, untuk membalaskan dendamku dan keluarga Su Empire, memasuki Zhao sendirian dan menggunakan Raja Yue untuk mendekati Kaisar Zhao selangkah demi selangkah-langkah. Dia secara pribadi mengambil kepala Kaisar, dan tidak lama kemudian, dia membunuh jalan ke kota Kekaisaran dengan para ahli dari segala arah. Di bawah pandangan yang tak terhitung jumlahnya, dia mengambil kepala Kaisar kedua Zhao, Raja Langjun, dan akhirnya mengalahkan Zhao. Putraku, Su Fang, memenuhi keinginan terakhir dari Ketua Klan Su dan membalas dendam untuk Klan Su. Sampai sekarang, Putraku telah lama menjadi eksistensi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Di benua Nimbus Merah, dia telah sudah menjadi sosok hebat yang diketahui semua orang. Dia bukan lagi seorang penggarap alam inti emas yang lemah. Di negara Zhao, penggarap alam inti emas jumlahnya sama banyaknya dengan buru sapi. Ayah, itu sudah cukup. Dalam keadaan mabuk, Su Yautian ingin mengucapkan semua kata-kata menyentuh hati yang telah terpendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini, Su Fang menghentikannya. Anakku Su Fang. Gelas anggur di tangan Su Yautian jatuh ke tanah. Dia tiba-tiba memeluk Su Fang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi di depan semua orang, dia memeluk Su Fang Da dan menangis. Apakah dia mabuk? Dia tidak mabuk. Su Fang mengerti dan segera menyuruh Su Junyan membawa orang untuk membawa Su Yautian keluar dari istana bawah tanah. Melihat mereka pergi, dia tiba-tiba mengambil keputusan. Ayah, anakmu mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Di masa depan, aku pasti akan menjadi penguasa dunia ini. Baik itu Pangeran Sui, Kekaisaran Senyuan, atau Rilem Lord Zuotian saat ini, tidak satupun dari mereka akan bisa menghentikanku. Kakak Su, apakah kamu masih mengingatku? Ola menjadi berisik sekali lagi. Su Yan, Su Dali, Su Kang, Su Yuoyun, Su Yi, Su Xiaolong, dan yang lainnya mengepung Su Fang. Semua orang membicarakan masa kecil mereka, terutama kisah menarik tentang penindasan terhadap Su Fang. Seorang pria parubaya yang tampak seperti jenderal tiba-tiba datang ke depan Su Fang, memegang cangkir anggur. Saudara Luo, Anda adalah kultifator pertama yang saya temui setelah meninggalkan kota Tianzong. Bagaimana mungkin saya tidak mengingat Anda? Su Fang berdiri dan mendentingkan gelas dengan sang jenderal di bawah rasa ingin tahu semua orang. Jenderal ini sebenarnya adalah Luo Zhongyun, ahli yang ditemui Su Fang dalam perjalanan ke provinsi Tianmen setelah bertemu dengan roh kura-kura hitam ketika dia meninggalkan kota Tianzong. Dia adalah seorang ahli dari Gua Mimpi Buruk, salah satu kekuatan yang menguasai provinsi Tianmen di masa lalu. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengingatnya? Dia minum secangkir. Saya ingat dengan jelas niat baik saudara Luo saat itu. Terima kasih. Luo Zhongyun menyeka air matanya. Haha, kamu dan aku sudah ditakdirkan. Setelah Zhao dihancurkan, ketika aku kembali ke Gua Mimpi Buruk, hanya ada sedikit orang yang tersisa. Secara kebetulan, dinasti Su didirikan, jadi aku bergabung dengan Kaisar saat ini. 605. Gua Mimpi Buruk, Luo Zhongyun Ketika Su Fang pergi ke provinsi Tianmen, dia melewati sungai mulut ikan dan hampir terbunuh oleh esensi penyunaga. Kemudian, dia bertemu Luo Zhongyun. Bagi Su Fang, Luo Zhongyun adalah kultifator sejati pertama. Luo Zhongyun mengundangnya ke Gua Mimpi Buruk dan mengirimnya ke provinsi Tianmen. Su Fang tidak melupakan bantuan ini bahkan ketika dia berkultifasi di provinsi Tianmen. Takdir. Mungkin seperti yang dikatakan Luo Zhongyun. Semuanya adalah takdir. Su Fang bertemu dengan Luo Zhongyun beberapa saat dan mengetahui bahwa dia sekarang adalah jenderal besar dinasti Su. Meskipun dinasti tersebut hanya ada dalam nama sekarang, Luo Zhongyun masih mengikuti keluarga Su. Saudara Luo, kamu benar-benar menyebut Su Fang sebagai saudaramu. Itu luar biasa. Namanya mengguncang dunia. Bukankah aku sudah memberitahu kalian bahwa aku sudah mengenal Su Fang sejak lama? Kalian tidak mempercayaiku. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayaimu? Kami akan mengikuti saudara Luo selama sisa hidup kami. Ketika Luo Zhongyun kembali ke perjamuan, banyak pembudidaya mengelilinginya dan bersulang untuknya. Setelah jamuan makan berakhir, lebih dari 10 ribu anggota keluarga Su berkumpul di Istana Bawah Tanah keesokan paginya. Su Yaotian, yang telah memulihkan penampilannya, Su Junyan, Su Fang, dan yang lainnya duduk di atas. Su Yaotian berteriak keras, setelah berdiskusi dengan para tetua, kami memutuskan untuk memperluas wilayah kebenua Cakrawala Merah. Wow! Istana Bawah Tanah langsung dipenuhi kegembiraan. Benua Cakrawala Merah. Semua orang telah mendengar tentang keberadaan abadi itu. Bagi semua orang, Benua Cakrawala Merah adalah dunia abadi. Wilayah ini adalah tempat kelahiran keluarga Sukami, jadi tentu saja kami tidak akan menyerah begitu saja. Segera, anakku akan sepenuhnya memusnahkan gereja roh malam di setiap sudut benua dan memulihkan perdamaian. Kami sudah juga memutuskan untuk memberi semua orang kebebasan untuk memilih. Setiap anggota klan dapat memilih untuk pergi ke Benua Cakrawala Merah, tapi mereka juga memiliki hak untuk memilih untuk tinggal. Mereka yang tinggal akan membangun kembali dinasti Su di wilayah ini dan menyatukan seluruh benua, bahkan wilayah selatan. Keluarga Su akan berakar di sini di masa depan. Su Yaotian mengangkat suaranya lagi, senang rasanya pergi ke Benua Cakrawala Merah, tapi tinggal di sini juga tidak buruk. Membangun kembali dinasti Su masih jauh dan tidak dapat dilakukan dalam beberapa tahun. Saya harap semua orang menang, jangan pergi begitu saja ke Benua Cakrawala Merah. Gereja Roh Malam bahkan lebih menakutkan, jalan iblis, dan goblin besar yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, di wilayah kecil ini. Setelah Gereja Roh Malam dimusnahkan, di sana tidak akan ada lagi kekuatan yang dapat mengancam dinasti kita. Aku ingin pergi ke Benua Cakrawala Merah. Benar, kami juga ingin menjadi ahli yang tiada taraf. Saya bersedia untuk tinggal. Fondasi dinasti ada di sini. Berita seperti itu langsung menimbulkan keributan, dan formasi susunan di istana bawah tanah pun bergemuruh. Kekuatan ilahi Su Junyan meletus. Semuanya, jangan berisik. Su Fang berdiri saat ini, dan mata semua orang tiba-tiba membeku. Aku akan pergi ke Benua Cakrawala Merah dan menangkap Ketua Bangsa Zhao, Zhao Huji, hidup-hidup. Selain itu, ada puluhan pejabat tinggi dari Bangsa Zhao. Hari ini, aku akan membawa mereka kembali dan menyerahkan mereka kepada klan yang harus ditangani. Seketika, dia melepaskan Suan Guang, dan lapisan formasi susunan dapat dilihat di dalam Suan Guang. Kemampuan mistis ini mengintimidasi semua orang di keluarga Su. Jenis budidaya apa yang dia miliki. Seberapa kuat kemampuan menggambarnya hingga mampu mengendalikan formasi susunan sedemikian rupa. Wow! Formasi susunannya memadat, dan lebih dari 20 orang muncul di dalamnya. Mereka semua duduk bersilah di tanah. Pertama, Zhao Huji, diikuti oleh Pangeran Kedelapan, Lulan, dan yang lainnya. Mereka semua adalah tokoh penting dari Bangsa Zhao di masa lalu. Membunuh mereka. Begitu Zhao Huji dan yang lainnya muncul, mereka tidak bisa bergerak. Setelah ditekan oleh Su Fang selama puluhan tahun, mereka sudah hidup dalam keadaan panik dan tidak memiliki pendirian apapun. Semua orang di keluarga Su berteriak agar mereka berhenti dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua mengatakan ingin mengeksekusi Klan Zhao. Saat itu, Zhao Huji membunuh nenek moyang keluarga Su kita dan menghancurkan kerajaan dan dinasti kita. Dia pantas mati. Sebagai kaisar, Su Yautian membuat semua orang terdiam. Tatapannya tertuju pada Zhao Huji dan yang lainnya. Bangsa Zhao juga dihancurkan oleh kita, dan kebencian kita telah teratasi. Jika kita membunuh mereka, apa bedanya kita dengan Bangsa Zhao di masa lalu? Niat saya sederhana. Melumpuhkan budidaya mereka dan mengubah mereka menjadi manusia. Akan dipenjara di dinasti selamanya dan tidak akan diizinkan mengambil langkah keluar. Kepala Klan, kita bisa mendiskusikan masalah ini lebih lanjut. Kita tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Beberapa petinggi punya pendapat. Su Fang menjauhkan diri dari masalah ini dan memperhatikan sejenak. Dia kemudian diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada Su Yautian dan diam-diam meninggalkan istana bawah tanah sendirian. Di langit di atas hutan di luar gunung berapi palem merah. Menguasai. Awalnya, hanya ada Su Fang, tetapi segera, rakun terbang salju langit, singa salju wilayah surga, goblin besar ular air, monster penutup surga, dan lebih dari selusin goblin besar yang tangguh muncul. Di perbatasan selatan ini, selain ibu rubah Dao Zen, mereka mungkin adalah iblis yang paling kuat. Berubah menjadi bentuk manusia dan segera cari sekte roh malam di benua ini. Bunuh semua orang yang kamu lihat. Jangan biarkan siapapun hidup. Juga, pergilah ke kedalaman perbatasan selatan dan cari. Meskipun ada goblin besar yang terkenal di surga domain, ibu rubah Dao Zen tidak akan mempersulitmu. Su Fang memerintahkan dengan sikap bermartabat. Ingat, saya ingin tidak ada sekte jahat yang bertahan di benua ini. Suara mendesing. Lebih dari selusin big goblin segera berubah menjadi bentuk manusia dan terbang ke segala arah. Dia melepaskan yang Naschen Sol miliknya dan mengaktifkan sebuah rune dalam kesadarannya. Dao Wuliang, saya telah memerintahkan lebih dari selusin komandan untuk melenyapkan sekte roh malam di perbatasan selatan. Bagaimana situasi di sana? Dao Wuliang segera menjawab, sekte roh malam di sini telah dihancurkan oleh ibu Dao. Namun, beberapa kekuatan sekte roh malam masih aktif di pinggiran. Sejumlah besar kekuatan manusia di kedalaman perbatasan selatan telah terbunuh oleh sekte roh malam. Saya akan segera ke sana. Jiwa yang baru lahir menjadi tenang. Setelah menunggu beberapa saat, Su Yautian, Su Junyan, dan petinggi lainnya tiba di sekitar Su Fang. Mereka meninggalkan gunung berapi palem merah dan segera tiba di wilayah yang penuh dengan pegunungan dan punggung bukit terjal antara gunung berapi palem merah dan negeri Sao. Ini adalah tanah tandus jauh di dalam pegunungan dan hutan. Tidak ada jejak manusia yang tinggal di sini. Ada beberapa iblis, tetapi mereka adalah iblis biasa yang belum mencapai alam inti emas. Semua orang menunjuk ke hutan yang luas dan tenang dan berkata, ini bukanlah tempat yang buruk untuk membangun kembali dinasti Su. Su Yautian berkata, Fang Er, Sekte Roh Malam hampir ada di mana-mana di perbatasan selatan. Beberapa di antaranya sudah hancur. Ini mungkin satu-satunya tempat yang belum diinjakkan oleh Sekte Roh Malam. Su Fang mengangguk, Kalau begitu mari kita bangun ibu kota dinasti di sini. Saya sudah mengirim ahli untuk melenyapkan Sekte Roh Malam ke segala arah di perbatasan selatan. Seharusnya ada hasilnya dalam waktu sekitar setengah tahun. Ayah, selama ini, saya berharap akan ada hasil. Akan menjadi akibat dalam keluarga. Saya akan memimpin semua orang keluar dari sini sesegera mungkin. Saya akan segera mengaturnya. Su Yautian mengangguk. Ibu kota. Pada saat itu, semua orang mengikuti pandangan Su Fang dan melihat dunia hutan yang suram. Ada juga banyak barisan pegunungan di kejauhan. Karena ini adalah ibu kota dinasti Su, maka harus terlihat seperti itu. Chi. Su Fang tiba-tiba melarikan diri di depan Su Yautian, Su Junyan, dan yang lainnya. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, cahaya spiritual yang mengejutkan tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu menyelimuti setidaknya 100 km daratan. Cahaya spiritual tiba-tiba berubah menjadi lapisan formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu dengan kedalaman bumi. Ketika mereka melihat ke hutan lagi, yang ada hanyalah awan. Seolah-olah hutan, bumi, dan pegunungan telah dilahap oleh cahaya spiritual. Setelah selusin napas lagi, Su Fang merobek udara dan meraih awan di depan mereka. Segera, sebuah penghalang muncul dari awan. Meskipun semua orang kagum, mereka juga mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat formasi susunan yang begitu cemerlang. Setelah memasuki penghalang, semua orang takjub. Pasalnya, hutan dan pegunungan di depannya sebenarnya mengambang. Di bawahnya ada kota, dan di atasnya ada hutan terapung dan pegunungan. Di dalam pegunungan terapung, ada juga kota yang tidak terlalu besar. Seseorang sangat ketakutan sehingga dia menghela nafas. Ini, ini adalah karya seorang abadi. Di benua Cakrawala Merah, ada banyak faksi budidaya yang memiliki standar seperti itu. Seluruh penghalang ibu kota dibagi menjadi tiga bagian, tempat suci bagian luar, tempat suci bagian dalam di bawah kota, dan penghalang mengambang di atas. Formasi susunan rune mengendalikan seluruh penghalang. Jauh di dalam tanah di bawah formasi susunan, saya juga mengubur fena roh dan banyak batu roh sebagai inti dari formasi susunan. Itu dapat melindungi ibu kota dan juga memadatkan esensi langit dan bumi untuk ibu kota. Kota setiap saat. Kota di bawah adalah tempat tinggal masyarakat biasa. Formasi susunan terapung di atas adalah tempat keluarga su dan para penggarap dinasti tinggal dan bercocok tanam. Tampaknya ini adalah ruang yang berbeda, tetapi sebenarnya masih merupakan tanah yang sama. Hanya saja bahwa formasi susunannya berubah dan menciptakan ilusi tertentu. Penghalang ibu kota adalah yang paling penting. Oleh karena itu, orang yang mengendalikan susunan rune penghalang haruslah orang dengan otoritas terbesar dalam dinasti. Jika tidak, jika rune jatuh ke tangan orang lain, Dojo akan tidak ada gunanya. Saat kita menangkap beberapa ahli kultus roh malam, aku akan menyempurnakannya menjadi boneka dan menyembunyikannya jauh di dalam tanah di bawah formasi susunan untuk melindungi Dojo. Ketika mereka tiba di tengah penghalang mengambang dan melihat bahwa tempat suci bagian dalam dipenuhi dengan roh ki, semua orang takjub dan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Su Fang memberitahu semua orang tentang situasi umum Dojo. Su Yaotian tidak sabar dan segera memerintahkan migrasi. Beberapa hari kemudian, sejumlah besar rakyat jelata dan penggarap dinasti Su secara resmi tiba di tanah yang tadinya tandus dari gunung berapi palem merah. Sekitar dua bulan kemudian, singa salju wilayah surgawi kembali dengan lebih dari seribu bidah kultus roh malam yang tertindas. Su Fang menggunakan metodenya untuk memurnikan mereka menjadi boneka dan menghapus kesadaran mereka. Dia menanam rune dan menggabungkannya dengan penghalang Dojo. Di antara boneka-boneka ini, beberapa bahkan merupakan ahli inti emas. Dengan cara ini, ibu kota dinasti Su dianggap tidak dapat ditembus di perbatasan selatan. Setelah membentuk rune untuk mengendalikan Dojo dan boneka, Su Yaotian, Su Junyan, dan petinggi lainnya mencapai puncak Dojo. Su Yaotian berkata, Fanger, Paman Yanmu telah memutuskan untuk tinggal di sini bersama sebagian besar anggota klannya. Ketika mereka melihat ibu kota baru, mereka tidak mau pergi ke benua Cakrawala Merah. Su Fang memberikan jimat rune itu kepada Su Junyan. Paman Yan, ini adalah jimat rune yang mengendalikan Ola Dao di ibu kota. Ada juga lebih dari seribu boneka yang mengendalikan Ola Dao. Dengan seribu boneka ini, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi ibu kota kecuali mereka menghadapi ahli inti emas. Hal lainnya adalah setelah pesona Ola Dao disegel, bahkan ahli inti emas tidak dapat memecahkannya dari luar. Ini adalah dasar dari dinasti Su Kita. Kalau begitu aku bisa merasa nyaman. Air mata Su Junyan mengalir di wajahnya. Su Yaotian berkata, Zao Ji dan yang lainnya pada akhirnya mendukung keputusanku. Kultifasi mereka semua dilumpuhkan dan dipenjarakan di ibu kota selamanya. Membunuh mereka tidak ada artinya. Ayah, kurasa banyak orang akan pergi ke benua Cakrawala Merah. Dulu banyak orang yang teriak-teriak berangkat. Tapi setelah tenang dan melihat betapa luar biasanya ibu kota baru, kebanyakan dari mereka bersedia tinggal. Generasi, Su Yan, Xiao Long, Su Yi, dan lainnya yang Anda kenal semuanya bersedia untuk tinggal. Mereka akan terus menjadi tetua keluarga Su dan membangun dinasti di sini. Baik, aku harus menyusahkan ayah untuk memerintahkan anggota klan berkumpul di kota kekaisaran di atas ibu kota. Aku siap membersihkan sum-sum semua orang dan memadatkan inti emas untuk beberapa dari mereka. Ini akan meningkatkan kekuatan keseluruhan klan. Keluarga Su. Dengan fondasi ini, bahkan jika dinasti tersebut hancur di masa depan, kita dapat memulai dari awal lagi. Tidak ada kerajaan di dunia ini yang tidak akan pernah jatuh. Fang, R sangat perhatian. Su Junyan dengan penuh semangat memegang tangan Su Fang. Para petinggi lainnya juga menantikannya. Su Yao Tian tersenyum puas. Melihat prestasi anaknya saat ini, sebagai orang tua, bagaimana mungkin ia tidak bahagia. 606. Malam itu, para penggarap keluarga Su dan Eselon atas dinasti berkumpul di kota. Su Fang menggunakan kemampuan kendali tertingginya dan menggabungkan beberapa benda spiritual ke dalam air spiritual. Dengan bantuan formasi, dia dengan paksa membersihkan tubuh puluhan ribu orang. Pemandangan seperti itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di benua perbatasan selatan. Su Fang terlalu kuat. Di depannya, puluhan ribu orang sama sekali bukan kultifator. Mereka hanyalah kultifator fana yang belum membentuk inti emas mereka. Sangat mudah untuk mengontrol dan membersihkannya bersama-sama. Setelah beberapa jam pembersihan, sebagian besar dari mereka telah menembus ke alam inti luas. Misalnya, Su Xiaolong, Su Yan, Su Yi, dan yang lainnya semuanya membentuk inti emas mereka. Penampilan mereka juga banyak berubah. Mereka tampak berusia sekitar 30 tahun. Setelah sebagian besar dari mereka pergi, hanya seribu pembudidaya keluarga Su dan Eselon atas dinasti yang tersisa. Luo Zhongyun ada di antara mereka. Setelah mempersilahkan semua orang duduk, Su Fang membersihkan tubuh mereka lagi. Dia membantu mereka membentuk inti besar dan menanamkan jejak inti emas di dalamnya. Mulai hari berikutnya dan seterusnya, Su Junyan, Su Teng, Su Yan, Su Yi, dan Eselon atas lainnya dari keluarga Su semuanya membentuk inti emas mereka dan melangkah ke alam penggabungan surgawi dari alam inti luas. Selama periode ini, sesekali terjadi kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ini seperti permainan anak-anak di depan Su Fang. Semua orang melewatinya dengan mudah. Semakin banyak ahli yang membentuk inti emas mereka. Dalam waktu kurang dari sebulan, lebih dari seribu orang telah berhasil membentuk inti emas mereka. Su Fang juga membagikan beberapa harta magis tingkat rendah yang melampaui alam penggabungan surgawi kepada semua orang. Adapun Su Junyan, dia sekarang adalah kaisar dinasti Su berikutnya. Masa depan dinasti Su akan bergantung padanya. Su Teng, sebagai pelindung raja surgawi, diam-diam mengelola sumber daya keluarga Su. Di sini, Su Fang meninggalkan sebuah rune dan harta magis bermutu tinggi. Su Junyan dan Su Teng tidak dapat mengaktifkan harta magis tingkat tinggi. Namun, dengan rune yang ditinggalkan oleh Su Fang, mereka dapat mengaktifkan kekuatan harta magis tingkat tinggi. Di benua Nanjiang, harta magis bermutu tinggi tidak terkalahkan. Dinasti Su memiliki batas dojo, boneka, dan banyak ahli inti emas. Dengan harta magis bermutu tinggi, mereka telah melampaui kekuatan apapun dalam sejarah. Bahkan jika ahli abadi dan abadi dari benua langit merah datang, mereka tidak akan mampu mengguncang dinasti Su. Bahkan seorang kultifator yang Sol tidak akan bisa mengancamnya. Su Junyan merasa bahwa mereka harus memilih anggota klan yang lebih muda untuk menjadi kaisar atau Su Teng untuk mengambil alih tahta. Namun, Su Yaotian merasa dinasti tersebut membutuhkan stabilitas karena saat ini sedang dibangun kembali. Karena itu, dia bersikeras membiarkan Su Yaotian memerintah dinasti tersebut. Belum terlambat untuk memilih seorang kaisar setelah dinasti berhasil. Su Teng diam-diam mengendalikan sumber daya keluarga Su dan tidak mampu mengelola dinasti. Seperti Luo Zhongyun, dia juga menjadi ahli alam persatuan surgawi. Kemungkinan besar, tidak lama kemudian, dia akan dianugerahkan sebagai adipati oleh dinasti Su yang mengawasi suatu wilayah. Pengikut Ketika Luo Zhongyun pernah mengabdi di Provinsi Tianmen di Gua Mimpi Buruk, tujuan terbesarnya mungkin adalah menjadi Master Gua. Setelah melakukan semua ini, dia menunggu setengah tahun lagi. Selusin Komandan Junior kembali satu demi satu. Mereka telah memusnahkan semua anggota Night Spirit Society di perbatasan selatan kecuali daerah dekat kedalaman hutan gelap. Diperkirakan dia telah membunuh tidak kurang dari 50 ribu anggota sekte jahat, semuanya adalah kultifator biasa. Setelah Komandan Junior kembali, Su Fang segera menyampaikan perintah tersebut. Su Yao Tian membawa lebih dari 100 murid muda keluarga Su bersamanya. Su Junyan memimpin puluhan ribu orang keluar dari ibu kota dan menyuruh mereka pergi dengan tatapan mata mereka. Sepanjang jalan, semua anggota keluarga kecuali Su Yao Tian tersedot ke dalam Flaming Cloud Spirit God. Dia juga melepaskan kesadarannya dan menanamkan teknik alkimia ke dalam pikiran setiap orang. Saat ini, mereka diizinkan untuk mengembangkan teknik alkimia di Flaming Cloud Spirit God. Ketika mereka kembali ke dunia kabut roh, mereka kurang lebih akan mampu menguasai beberapa teknik alkimia. Su Yao Tian juga sangat penasaran dengan teknik alkimia, khususnya pil impotensi. Ini karena dia sudah mengambilnya sebelumnya. Setiap kali dia meminumnya, budidayanya akan meningkat. Sekarang, dia sudah melangkah ke alam keabadian. Perbatasan Selatan Mereka berdua terbang dengan pedang mereka dan menatap pegunungan yang luas dan punggung bukit yang terjal. Su Yao Tian berkata, ketika dinasti pertama kali didirikan, selain Raja Ming dan beberapa vaksi kecil, perbatasan selatan ini adalah tempat paling misterius. Sepanjang jalan, mereka dapat dengan jelas merasakan gas beracun dari Night Spirit Society. Banyak kota telah berubah menjadi reruntuhan, dan benua perbatasan selatan juga sunyi senyap. Namun, ada beberapa aura manusia di dekat perbatasan hutan tersembunyi. Dao Wuliang, Su Suai, dan beberapa rubah goblin besar bergegas menyambut mereka berdua ketika mereka tiba di hutan tersembunyi. Mereka khawatir Su Yao Tian tidak akan mampu beradaptasi dengan dunia aura iblis, jadi mereka membiarkannya memasuki Flaming Cloud Spirit God untuk berkultivasi terlebih dahulu. Bagian dalam hutan tersembunyi mirip dengan pertama kali Su Fang datang ke sini. Namun, kali ini, Su Fang dapat dengan jelas melihat seluruh formasi susunan hutan tersembunyi. Ada sekitar 30 Big Goblin yang beristirahat di sini, dan kurang dari 10 rubah. Dao Wuliang membawa Su Fang ke sebuah gua alam di bagian terdalam hutan. Ibu pemimpin Dao Zen Fox yang paling kuat sedang duduk bersila di dalam gua. Ketika dia melihat Su Fang, dia meminta Dao Wuliang dan Su Suai untuk duduk bersama. Seluruh perbatasan selatan disapu oleh Night Spirit Society dalam waktu singkat. Saya sedang mengasingkan diri saat itu. Ketika saya menemukan bahwa benua itu dipenuhi aura jahat, saya mengirim elit saya keluar dari perbatasan selatan. Mereka bertarung dengan pemimpin Night Spirit Society dan aku terluka parah. Baru pada saat itulah para elit sebenarnya dari Night Spirit Society untuk sementara mundur dari benua perbatasan selatan. Mereka menggunakan metode lain untuk melewati hutan gelap. Saat ini, mereka-mereka mungkin berada di suatu tempat di benua Nimbus Merah untuk membangun kembali kekuatan mereka. Ibu pemimpin rubah Dao Zen langsung ke pokok persoalan dan dengan kasar memberitahu Su Fang tentang bagaimana perkumpulan roh malam diserang di perbatasan selatan. Dao Wuliang mencibir, Sebenarnya, kamu dan aku kenal pemimpin itu. Kita mengenal satu sama lain. Su Fang baru menyadari mengapa tidak ada elit Night Spirit Society yang kuat di perbatasan selatan. Ternyata Dao Zen Fox Matriarch diam-diam melindungi dunia ini. Pada saat ini, dia membuka matanya lebar-lebar dan menunggu penjelasan Dao Wuliang. Pemimpin dari Night Spirit Society adalah elit di Mendao. Dia adalah Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu Yang Anda dan Saya Temui di Hutan Gelap. Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu Yang Anda dan Saya Temui Dua Kali. Itu dia. Dia sangat kuat sehingga bisa meninggalkan perbatasan selatan hidup-hidup. Aku tidak menyangka dia adalah Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu. Su Fang kaget saat mendengar itu. Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu muncul di benua itu selama pergolakan. Kemudian, dia secara tidak sengaja lolos dari segel di hutan gelap. Namun, Su Fang selalu berpikir bahwa Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu tidak sekuat itu. Mampu meninggalkan perbatasan selatan hidup-hidup berarti bahkan Ibu Pemimpin Rubah Dao Zen tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Seberapa kuatka Ibu Pemimpin Dao Zen Fox? Dia setidaknya sekuat Kaisar Tikus Bor Langit dan sekuat Naga Bumi Sembilan Segmen. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Grand Elder Xiao Yun. Mereka tidak bisa membunuh Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu. Ibu Pemimpin Rubah Dao Zen memperingatkan mereka bertiga, masyarakat Roh Malam Diam-Diam telah membentuk kekuatan di banyak tempat di alam Zhuotian. Jika kamu bertemu dengan ahli sejati mereka di masa depan, kamu harus sangat berhati-hati. Mereka tidak mungkin terbunuh. Su Fang menggigil, Senior, saya tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa dibunuh. Yang Mulia Iblis Bertanduk Satu yang kamu bicarakan itu hanya berada di alam transformasi bersayap. Namun, racun darahnya sulit untuk ditekan. Yang terpenting, tidak peduli seberapa parah kamu melukai tubuhnya, kamu tidak dapat membunuhnya. Dia seharusnya melakukannya, menggunakan keturunan dewa. Kenyataannya, tubuhnya terpotong menjadi dua. Saat itu, dia dianggap mati, tapi tanpa diduga dia dihidupkan kembali di tubuh lain. Itu sebabnya dia melarikan diri dari perbatasan selatan. Saya telah bertarung dengan Night Spirit Society beberapa kali. Keturunan dewa mereka memang menakutkan. Yang Naschen Sol mereka sangat kuat, tapi saya belum pernah melihat teknik kebangkitan jahat semacam itu. Saya masih samar-samar ingat bahwa seorang pakar Night Spirit Society berkata bahwa mereka memiliki kemampuan ilahi yang abadi. Mungkinkah mereka benar-benar tidak bisa mati? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan yang abadi pun bisa jatuh. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Night Spirit Society tidak sederhana. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya pikir Night Spirit Society akan menimbulkan badai jahat di dunia. Alam Zhuotian, ibu pemimpin Dao Zen Fox menghilang setelah dia selesai berbicara. Nenek akan mengasingkan diri untuk mencapai transformasi akhir. Dao Wuliang membawa Su Fang ke sebuah lembah. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Su Fang mengusulkan untuk meninggalkan perbatasan selatan. Dao Wuliang dan Su Suai juga setuju. Mereka bertiga meninggalkan hutan tersembunyi dan tiba di atas hutan gelap. Mereka hendak melintasi hutan gelap lagi ketika Dao Wuliang dan Su Suai menyadari bahwa Su Fang tidak bergerak. Apa yang salah? Su Fang berkata dengan dingin, Saya ingin memperoleh lebih banyak energi asal alam Zhuotian dan menjadi penguasa dunia. Hutan gelap ini memiliki begitu banyak energi asal dunia. Saya ingin mengambilnya. Kamu ingin pindah ke hutan gelap? Dao Wuliang mengatupkan giginya. Hutan gelap itu sangat misterius. Bahkan nenek pun mewaspadainya. Jika kamu benar-benar ingin mengambilnya, sebaiknya kamu berkomunikasi dengan nenek terlebih dahulu. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan bantuan Dao Zen Fox Matriarch. Di bawah desakan Dao Wuliang, sebuah pemikiran dikirimkan. Itu adalah ibu pemimpin Dao Zen Fox. Memang ada energi asal dunia yang sangat menakutkan di bawah hutan gelap. Energi itu bahkan melampaui wilayah Tianhu. Senior, Junior ini telah memperoleh sebagian energi asal alam Zhuotian secara kebetulan. Jika saya dapat memperoleh energi asal dunia hutan gelap, Junior ini sangat yakin bahwa dia akan menjadi penguasa alam Zhuotian di masa depan. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Lalu dengarkan baik-baik, hutan gelap sebenarnya adalah murid dari penguasa alam Zhuotian saat ini. Namanya adalah Master Heiyun. Murid Realm Lord, Master Heiyun. Jadi hutan gelap adalah area terlarang yang dibangun oleh murid Realm Lord. Tidak heran itu sangat menakutkan. Kultifasi guru Heiyun sangat tinggi. Dia telah mencapai puncak kultifasi fanah. Dia dapat naik ke dunia besar kapan saja dan menjadi abadi. Tentu saja, di dunia kecil, ada juga manusia dengan kultifasi seperti dia. Namun, dia adalah murid Realm Lord. Dia dapat mengendalikan kekuatan Realm Zhuotian. Kekuatannya sudah pada tingkat abadi. Jika kamu ingin merebut hutan gelap, itu bukan tidak mungkin. Namun, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan untuk menghadapi Master Heiyun. Jika tidak, kamu akan menyinggung perasaannya. Saat kamu kembali ke alam Zhuotian di masa depan, dia akan merasakanmu dan kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Saran saya adalah Anda dapat mengambil hutan gelap. Namun, yang terbaik adalah menunggu sampai Anda lebih kuat, atau sampai Anda mendapatkan lebih banyak energi asal dunia. Hanya dengan begitu Anda dapat bersaing dengan kekuatan dunia, Master Heiyun. Jika Anda tidak mampu bersaing dengannya dalam hal kekuatan dunia, maka kamu ditakdirkan untuk menjadi tandingannya. Tuan Heiyun telah bersembunyi di sini selama ratusan ribu tahun. Dia telah mengolah energi asal dunia dan menyatu dengan alam Zhuotian. Dia harus berusaha mendapatkan warisan penguasa alam dan menjadi penguasa alam Zhuotian yang baru berikutnya. Orang ini kejam dan kejam. Setelah membangun hutan gelap, dia hanya bisa membiarkan para penggarap berjalan melewati hutan. Tidak ada penggarap yang diizinkan terbang secara paksa melalui hutan. Ibu Rubah Dauzen mengungkapkan rahasia hutan gelap kata demi kata kepada Sufang. Sufang kurang lebih bisa merasakan kekuatan guru Heiyun dari para penggarap kuat di dalam hutan gelap. Dia adalah murid dari penguasa alam Zhuotian. Dia pasti memiliki metode guntur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat para penggarap dunia kecil menghormatinya? Junior tidak akan tahu apa-apa tentang hutan gelap untuk saat ini. Saat Junior menjadi lebih kuat, Junior akan berurusan dengan Master Heiyun. Sufang dengan penuh syukur menyampaikan pemikiran Ibu Rubah Dauzen. Bagaimana seorang kultifator bisa begitu tenang dalam ratusan ribu tahun berkultifasi? Dia telah naik ke dunia besar. Master Heiyun ini memang tidak sederhana. Kalau begitu aku akan menunggu sampai aku mendapatkan energi asal dunia di alam Tianlabu. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan punya ide tentang hutan gelap. Pada akhirnya, setelah berdiskusi dengan Dao Wuliang dan Su Suai, keduanya menemukan bahwa ini adalah wilayah murid Rilem Lord. Baru pada saat itulah mereka benar-benar takut pada hutan gelap. Mereka tidak mengetahuinya sebelumnya, jadi mereka tidak takut. Mereka hanya bisa berkeliling hutan gelap. Mereka telah menyinggung hutan sebelumnya. Kali ini, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk memaksa masuk. Mengaktifkan cincin luar angkasa instan, Su Fang mulai mencoba yang terbaik untuk terbang ke kanan. Butuh waktu setengah hari baginya untuk berkeliling hutan gelap dan kembali ke benua Cakrawala Merah. 607. Dao Wuliang dan Su Suai ingin kembali ke Pulau Pasir Putih. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Su Fang akan menghadapi pertempuran yang sulit, mereka bersikeras untuk meninggalkan alam Zuotian bersama Su Fang. Alam Kabut Roh. Benua Kaya. Di kedalaman benua, yang dikelilingi oleh permata dan harta karun, terdapat tempat berkumpulnya otoritas tertinggi, istana. Yu Yingying sepertinya sedang menunggu sesuatu. Beberapa pelayan istana sedang menunggu di Aola Utama. Segera, seorang penjaga membawa Su Fang ke Aola Utama. Pil impotensi tidak cukup untuk dijual. Anda harus meningkatkan kecepatan alkimia Anda. Yu Yingying langsung ke pokok permasalahan, yang sangat cocok dengan statusnya. Sebagai pengelola benua, dia tidak bertele-tele. Jika Anda memiliki kekurangan, Anda dapat mencari saya. Pil impotensi benar-benar sia-sia di alam Zuotian. Pil semacam ini yang berisi kekuatan yang belum pernah terlihat di dunia kecil. Ini berisi bisnis besar kesempatan. Apalagi 10 ribu tahun, bahkan beberapa ratus tahun kemudian, Pil impotensi akan memberi Anda kekayaan yang sangat besar, membuat Anda sekaya dinastian. Maka, Anda tidak perlu takut pada tuan muda itu Yan Juni. Bagus kalau kamu sudah bersiap sebelum aku datang. Kalau tidak, kamu akan ditipu olehnya. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih sangat terkejut dengan keterusterangan Yu Yingying. Anda harus tahu bahwa tuan muda Yan Juni diam-diam bersiap untuk berurusan dengan perusahaan perdagangan skycrossing, tetapi saya menghentikannya setiap saat. Jika dia tidak takut kepada saya, dia akan menyerang sekte skycrossing Anda. Jika Anda menjualnya pil impotensi ke dunia kecil lainnya, Anda tidak perlu khawatir tentang dinastian. Dinastian dan saya hanya menjalin hubungan kerjasama. Semuanya didasarkan pada keuntungan. Dari kelihatannya, potensi manfaat yang dapat dibawa dinastian ke benua ini tidak dapat dibandingkan dengan partai penyeberangan langit. Ini adalah yang terbaik bagi Anda. Peluang, pikirkan tentang hal ini. Jika Anda menjual pil impotensi ke dunia kecil lainnya melalui alam kabut roh, seberapa besar pengaruhnya. Ketika saatnya tiba, tuan muda Yan Juni akan bersembunyi jauh dari Anda. Pada titik ini, Yu Yingying tiba-tiba berbalik dan menatap Su Fang. Apakah kamu terbiasa kalau aku langsung ke pokok permasalahan? Aku mulai terbiasa. Su Fang menghela nafas. Mata-mata kami mengirim berita dari alam Zuo Tian, mengatakan bahwa pavilion Suanfe dan sekte penyegel surgawi tidak akan melepaskanmu. Mereka akan melintasi benua berlimpah untuk berurusan denganmu. Aku tidak bisa secara terbuka melindungi sekte penyeberangan surgamu. Lagi pula, dua kekuatan besar memiliki hubungan kerjasama dengan saya, terutama pavilion Suanfe. Mereka telah bekerja sama selama puluhan ribu tahun. Faktanya, sekte penyegel surgawi juga tidak sederhana. Lim Mubai Ya, kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin biasa. Saya telah melihat para pemimpin sekte penyegel surgawi sebelumnya. Saya bahkan mengenal orang yang mendirikan sekte penyegel surgawi. Namun, Lim Mubai ini lebih luar biasa daripada kebanyakan dari mereka. Para pemimpin di dunia kecil ini. Jika kamu benar-benar mengancam sekte penyegel surgawi, dia akan membunuhmu dengan guntur dewa. Saya sudah mengatakan banyak hal agar Anda dapat melihat dengan jelas betapa berbahayanya situasi Anda saat ini. Terkadang, Anda harus memantapkan diri dan menjadi kuat. Anda tidak hanya harus kuat, tetapi Anda juga harus memiliki landasan. Pil penguat yang dapat menonjol di antara pil-pil lainnya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Anda memiliki musuh dua kali lebih banyak, mereka harus bertanya kepada dunia kabut roh saya apakah mereka ingin menyentuh Anda. Apakah saya cukup jelas? Yu Ying Ying tiba-tiba muncul dan muncul tepat di depan Su Fang. Jangan merusak masa depanmu dengan mudah di tanganmu sendiri. Su Fang mundur selangkah, tidak mampu menahan kepribadian aneh Yu Ying Ying. Tuanku, maksudmu dunia kabut roh dapat melindungiku? Sudah jelas, jawab Yu Ying Ying. Kalau begitu aku akan melipat gandakan jumlah pil saat ini. Ganda saja tidak cukup, sepuluh kali adalah yang terbaik. Tuanku, maka Anda bisa memberi saya beberapa ribu budak. Alam yang baru lahir, alam bencana, dan alam ascension semuanya baik-baik saja. Saya akan menekan mereka dan menggunakannya untuk memurnikan pil. Pakar di belakang saya saat ini sedang mempersiapkan kenaikannya. Saya tidak ingin menyusahkannya dengan semua masalah besar dan kecil. Itu benar. Aku menginginkan keuntungan, begitu juga kamu. Kita masing-masing mengambil kekuatan kita. Bukankah itu bagus? Kamu sangat berhati-hati. Baiklah, aku akan menyiapkan budak untukmu. Jangan khawatir, aku menang tidak mudah mengintip resep pilmu. Ekspresi Yu Yingying akhirnya kembali normal. Alisnya yang indah mengendur saat dia melambaikan tangannya dan mengirimkan surat keputusan. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya dengan langkah kaki yang berat berjalan ke arah Yu Yingying. Tuanku, berapa banyak terpidana mati yang Anda inginkan? Yu Yingying berkata, para terpidana mati itu menyinggung benua kita dan membunuh rakyat kita. Beberapa dari mereka juga sangat kejam dan jahat. Membesarkan mereka tanpa bayaran dan bahkan memberi mereka makanan dan pakaian benar-benar membuat mereka lepas kendali. Segera persiapkan 10 ribu tahanan dan segera kirim mereka ke Pulau Setan Langit Kecil dan serahkan pada Master Sekte Su. Bawahan ini akan pergi ke lokasi strategis dan mengambil terpidana mati. Pria parubaya itu berbalik dan pergi. He was an expert, and a peak expert at that. His strength should be at least on the same level as Yuan Tianzong and Jin Changkong. Siapa sangka ahli seperti itu hanyalah salah satu pakar Yu Yingying di benua berlimpah. Setelah mencapai kesepakatan dengan Yu Yingying, Su Fang segera bergegas kembali ke Sekte Setan Langit Kecil. Dao Wu Liang dan Su Suai tiba di Sekte Penyeberangan Surga terlebih dahulu. Begitu Su Fang kembali, Li Zheqing bertanya tentang situasi pil penguat yang hanya dalam tiga hari, 10 ribu terpidana mati dikirim ke Pulau Setan Langit Kecil. Su Fang menyedot mereka semua ke dalam lempeng darah iblis sejati dan menggunakan energi yin dunia bawah untuk memaksa mereka tunduk padanya. Tidak ada seorangpun yang tidak takut dengan energi yin dunia bawah. Dengan Bluturide True Demon yang terus-menerus menunggu untuk memakannya hidup-hidup, mereka semua bersedia disegel dan dibelenggu untuk waktu yang singkat. Untuk menjaga orang-orang ini mempunyai ide, Su Fang bahkan menanam racun darah khusus dari Bluturide True Demon di tubuh mereka. Setelah mengendalikan 10 ribu orang, dia mulai mengajari mereka alkimia. Ini adalah sebuah proses. Sambil menunggu, Su Fang mengaktifkan Fireklud Spirit Labu dan menyambut anggota klan keluarga Su ke dalam sekte penyeberangan surga. Ketika mereka mengetahui bahwa ini bukan alam Zhuotian, mereka tercengang. Mereka mengira alam Zhuotian adalah satu-satunya dunia. Siapa yang mengira bahwa masih ada alam Kabut Roh, Planet Chilian, Zona Beichen, dan banyak dunia kecil lainnya di luar? Su Fang menyerahkan seluruh sekte penyeberangan surga kepada Su Yautian dan anggota klannya untuk dikelola. Dia memerintahkan Gu Si Zen, Raja Iblis Tertinggi, Lian Mo, dan budak lainnya untuk mengikutinya. Dengan Su Fang menemani mereka setiap saat dan membantu mereka dalam budidaya mereka, budidaya lebih dari seratus anggota klan keluarga Sum Roket. Satu demi satu, mereka melangkah ke alam kehidupan kekal dari alam persatuan surgawi. Budidaya Su Yautian meningkat paling cepat. Sebenarnya, bakatnya juga sangat mengejutkan. Jika dunia kecil di negara bagian Zhao memiliki teknik tertinggi, harta sihir, dan ki spiritual, dia sudah lama menjadi ahli yang abadi, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Su Yautian mungkin tidak ingin perhatian Su Fang terlalu terganggu. Selagi dia berkultivasi, dia juga rajin melatih keterampilan alkimia miliknya. Sejak pertama kali dia berhasil memurnikan pil afrodisiak hingga sekarang, dia hanya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukannya. Dan dalam beberapa tahun ini, jumlah pil afrodisiak yang disuling meningkat sepuluh kali lipat. Puluhan juta pil dimurnikan setiap hari. Namun untuk benua kelimpahan, pasokannya masih belum bisa memenuhi permintaan. Sekarang, sekte Heaven Crossing benar-benar berada di jalur yang benar. Apalagi dengan perlindungan sejati dari benua berlimpah, kekuatan mana yang berani menyerang pulau setan langit kecil. Aku sudah menyerap sebagian besar esensi jiwa alam Suotian dari naga bumi sembilan segmen. Saatnya menyerang lapisan kedua bencana dan melangkah ke lapisan ketiga bencana. Aku harus menunggu hingga saudari Yu kembali dan Kaisar Biduk Agung memasuki alam Suotian. Kaisar Biduk Agung tidak mudah untuk dihadapi. Saat ini, Su Fang meninggalkan pulau setan langit kecil sendirian dan pergi ke kedalaman perairan yang jauh. Dia menemukan pulau tak berpenghuni dan membentuk formasi. Naga bumi sembilan segmen, singa salju wilayah surgawi, rakun terbang salju surgawi, dan goblin besar semuanya muncul. Mereka bersembunyi di langit, di pulau, dan di bawah air. Dengan begitu banyak lapisan perlindungan, kesengsaraan Su Fang akan benar-benar aman. Tiga lapis bencana, pasti akan ada tiga kesengsaraan besar. Di dalam formasi, dia benar-benar melepaskan segel di tubuhnya. Armor ilahi janin daging menghilang, dan tubuh fisiknya yang sempurna meledak. Segera, energi tubuhnya mendidih di bawah pengaruh seni jari 100 titik akupuntur. Mayat Raja Icebound akhirnya kehabisan darah abadi. Hanya tersisa selusin tetes. Dia menyiapkan benda-benda spiritual untuk dikonsumsi. Darah abadi, buah abadi, bunga abadi, dan pil penciptaan perampas kehidupan dengan roh pil. Benda spiritual apapun adalah harta langka di dunia ini. Jika seorang kultifator biasa memperoleh salah satunya, hal itu akan membawa perubahan yang tak terbayangkan. Ki sejati lima racun, asap serigalan raka darah, ki sejati iblis surgawi, dan ki iblis goblin besar. Saya harus menyembunyikan kekuatan ini untuk saat ini agar tidak meledak selama masa kesengsaraan. Setelah serangkaian persiapan, kesengsaraan surgawi yang besar muncul di langit. Sufang membubung ke langit dan melihat kesengsaraan surgawi di langit. Dia mengedarkan ki aslinya. Awan kesusahan berkumpul, petir dan guntur menderu-deru, dan badai melanda. Bencana itu sepertinya ingin membunuh Sufang di perairan ini. Ada lebih banyak kilat surgawi dan api duniawi. Kesengsaraan surgawi yang pertama tiba-tiba turun. Sufang memperhatikan dengan cermat. Di dalam petir, ada nyala api yang menyala. Itu adalah kilat surgawi dan api duniawi yang dia kenal terakhir kali. Bentuk ilahi yang tak tertandingi. Ketika kesengsaraan surgawi turun, tubuh Sufang meledak. Seluruh tubuhnya seperti meledak. Pada saat ini, setiap meridian di tubuhnya seperti aliran kisejati. Itu terlalu menakutkan. Garis meridiannya tidak dapat dibayangkan, dan otot-ototnya sekeras harta sihir. Menambahkan enam meridian dan kayu penakluk naga, tubuhnya telah menjadi dunia lain. Sambil melebarkan tubuhnya, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan ilahi bawaan lainnya dari para kultifator. Bentuk ilahi. Kekuatan wujud dewa segera meningkat. Lingkungan sekitar kesengsaraan surgawi yang turun tiba-tiba mulai membeku, berubah menjadi dunia es. Kesengsaraan surgawi sepertinya membeku di dalam. Meski memecahkan banyak es, ia tidak mampu menembus dunia es sepenuhnya. Hanya dalam waktu singkat, kesengsaraan surgawi pertama diredam oleh wujud dewa. Ketika kesengsaraan kedua melanda, Sufang masih menggunakan citra ketuhanannya. Namun, kekuatan kidan Dharma miliknya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kekuatan gambar ketuhanan telah secara paksa membelenggu petir surgawi dan api duniawi yang terkandum dalam kesengsaraan. Ketika kesengsaraan terakhir turun, itu membentuk tiga badai kesengsaraan surgawi yang tiada taranya. Sufang juga menggabungkan kemampuan ilahi lainnya saat menggunakan bentuk ilahinya. Di bawah belenggu tiga badai bencana milik avatar dewa, sejumlah besar jejak telapak tangan kolki menyerang dengan ganas, menekan tiga badai bencana. Seolah-olah segala sesuatu di langit akan dihancurkan oleh badai bencana dan memasuki aura destruktif. Pada akhirnya, Sufang dengan mudah melewati kesengsaraan ketiga dengan kekuatan sepuluh kali lipat dari kesengsaraan kedua. Alam Kesengsaraan Ketiga Jika dia tidak memiliki kemampuan khusus yang melampaui semua kultifator, dia akan berakhir seperti kebanyakan kultifator. Dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan atau terbunuh dalam kesengsaraan. Bahkan orang jenius seperti Pangeran Sue, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng mengalami kesulitan melewati masa kesusahan besar. Kalau tidak, mereka pasti sudah melangkah ke alam Ascension sejak lama. Cahaya spiritual alami turun dari kesengsaraan surgawi. Itu adalah kesengsaraan ki, ki kesengsaraan misterius yang berisi kekuatan langit dan bumi. Hal ini juga menyebabkan lebih banyak ki kesengsaraan muncul di dalam tubuh. Dagingnya mulai pecah. Ketidak murnian setelah melahirkan sangat mengejutkan. Ketika akhirnya berhenti, Su Fang merasa seperti terlahir kembali. Saat ini, kekuatanku mungkin berada di tingkat pertama atau kedua dari alam kenaikan. Jika aku menggunakan harta sihirku, itu tidak terbayangkan. Pangeran Sue, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan pohon roh labu. Aku juga ingin untuk membunuh kaisar besar biduk dan memberikan pukulan telak pada kekaisaran senyuan. Akan lebih mudah untuk mendapatkan dunia Renhuang di masa depan. Berdengung. Setelah semuanya tenang, Su Fang sedang berkultivasi. Tiba-tiba, kekuatan teknik penyusutan kehidupan membara di dalam pikirannya. Aneh. Dia segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan. 608. Apa-apaan. Ketika dia sedang menjalani kesengsaraan, ada tanda-tanda teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dibukaan ilahi miliknya. Api misterius segera menyala di aperture ilahi miliknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga sedang digunakan. Daorune yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan terjalin. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan takdir. Seseorang pasti memata-mata aura takdirku di dunia kabut roh. Siapa itu? Sekte penyegelan abadi. Paviliun Suanfei. Apakah itu Yu Yingying dari benua Kornukopia atau Tuan Muda Yanjun dari dinastian? Tidak banyak yang mengetahui identitasnya dan memperlakukannya sebagai musuh. Kekaisaran Senyuan, Doi Chi, dan Sekte Pedang Teratai Hijau bukan mereka. Mereka seharusnya tidak menemukanku secepat ini. Daorune yang tak terhitung jumlahnya terbakar dan gelombang keberuntungan segera membuat Su Fang melihat ke segala arah. Pada saat ini, kemampuannya untuk merasakan takdir telah melampaui alam yang baru lahir, alam bencana, dan bahkan alam transformasi bulu. Bahkan pembangkit tenaga listrik rilem transformasi bulu tidak memiliki 1% pun kemampuannya untuk merasakan nasib. Jika seseorang membandingkan perbedaan antara Su Fang dan mereka, maka perbedaan antara mereka dan Su Fang adalah tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal deteksi takdir. Itu karena dia mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Air di sekitarnya menjadi gelap. Lambat laun, langit dan segala sesuatu di langit menjadi gelap. Siapa ini? Dia terus merasakan tetapi masih tidak menemukan apapun. Aura takdir dibukaan ilahi miliknya masih sedikit berdenyut. Berdengung. Setelah beberapa saat, dia tidak tahu seberapa dalam atau jauh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tiba-tiba, Su Fang merasakan aura takdir datang dari kegelapan di puncak menara. Itu bukan di dunia kabut roh. Yang mengejutkan Su Fang adalah setelah desas-desus ini, dia menyadari bahwa dia telah melewati dunia kabut roh dan tiba di sungai bintang tanpa batas. Kapan kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Berdengung. Berdengung. Tanda-tanda takdir tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ketika Su Fang melihat suatu titik tertentu di bima sakti, semuanya gelap, tetapi di ujung tempat yang tidak diketahui itu, tiba-tiba ada dua titik cahaya. Mereka tampak seperti kabut, tetapi tampak seperti bintang. Mereka terus-menerus diproyeksikan dari kabut bima sakti yang jauh. Su Fang bingung. Ketemu. Siapa itu? Karena penasaran, dia memfokuskan seluruh indranya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa lagi memproyeksikan persepsi nasibnya. Perbesar, dan perbesar lagi. Tampaknya kekuatan maksimum yang bisa dia keluarkan dengan teknik penyusutan kehidupan hanya cukup untuk meninggalkan alam kabut roh. Itu tidak dapat melampaui sungai star. Manusia terbatas. Peradaban budidaya belum mencapai cita-cita kemahakuasaan. Tentu saja, kemampuan merasakan kekuatan takdir adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh manusia. Mereka yang bisa mengendalikan takdir bagaikan void dust. Mereka adalah eksistensi yang berada di luar enam dao dan berada dalam pergolakan langit dan bumi. Hanya ada segelintir penggarap seperti itu di dunia kecil dan dunia besar. Su Fang cukup beruntung menjadi salah satu dari mereka. Ada juga wanita misterius di cermin kuno. Di bawah rasa ingin tahu yang kuat, dia sepertinya tertahan oleh kekuatan tarik dari alam kabut roh. Dia tidak dapat menyelidiki lebih jauh kedua titik cahaya tersebut. Namun, titik cahaya sepertinya memperhatikan alam kabut roh. Setelah menunggu beberapa saat, kedua titik cahaya itu perlahan menjadi jelas. Siapa yang bisa merasakan sungai bintang yang luas ini? Aku penasaran. Mungkinkah senior Mu Chen? Su Fang sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Pengendalian sungai star seperti itu terlalu menakutkan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Star River yang luas berada di bawah kendali orang misterius itu. Dia memikirkan seseorang yang telah membawa pergi Bailing. Itu adalah master tertinggi dari alam timba langit, Mu Chen. Hanya dia yang memiliki kekuatan yang begitu kuat dan memiliki koneksi dengannya. Tidak mungkin raksasa asing datang mencarinya. Itu bukan senior Mu Chen. Jika itu dia, dia bisa menggunakan aura yang sesuai dengan milikku pada sister Bai dan menggunakan akal sehatnya untuk menemukanku. Dia tidak akan harus melalui banyak masalah dan bersikap begitu licik. Pada saat ini, dua titik cahaya akhirnya diproyeksikan dengan jelas ke alam kabut roh. Dua tetes murid. Dia tidak melihat titik terang apapun. Ia merasa seperti baru saja dipukul oleh Lilei. Sepasang murid yang dalam menyeberangi sungai star dan mendarat di atas alam kabut roh. Ini, Su Fang melihat murid-muridnya. Seolah-olah pihak lain bisa melihat semuanya dengan jelas. Roh primordial gambar ilahi dari dinding diok segera muncul di bukaan ilahi miliknya. Tuan, tarik kembali kesadaranmu dan sembunyi. Itu adalah surga. Surgawi. Tidak heran kalau itu sangat kuat. Ternyata pihak lain adalah seorang surgawi. UR muncul tepat waktu. Jika dia bisa merasakannya lebih jauh, pihak lain akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukannya. Sepasang murid itu memang menakutkan. Tak heran jika Indra bisa langsung menembus sungai bintang. Tidak ada badai sungai bintang, meteorit sungai bintang, atau material yang dapat menghentikan mereka. Berdengung. Pupilnya menjadi semakin nyata dan jelas, menunjukkan bahwa mereka terus-menerus memproyeksikan kekuatan ilahi Indra ke dalam alam kabut roh. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba di segel. Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang dan kembali ke tubuh fisiknya. Dia berdiri dan menyerap susunan yang telah disiapkan untuk kesengsaraan ke dalam telapak tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Para komandan junior muncul satu per satu. UR berkata lagi, Tuan, pihak lain pasti merasakan sedikit auramu. Itu sebabnya mereka bisa mengunci alam kabut roh dari sungai bintang yang luas. Kamu harus memikirkan cara untuk bersembunyi sekarang. Di bawah langit surgawi itu Indra, tidak ada harta atau materi Dharma yang dapat disembunyikan. Bahkan jika Anda bersembunyi di tubuh UR dan berubah menjadi setitik cahaya, surga akan tetap merasakan Anda. Kekuatan hukum material alam Fana tidak lagi mampu menghentikan kekuatan surga. Kekuatan dari dunia besar. Bersembunyi. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi di artefak Dao. Su Fang melihat komandan junior kembali dan tiba-tiba mengunci Big Goblin. Dia segera memikirkan cara dan terjun ke Big Goblin. Goblin besar berubah menjadi wujud iblisnya dan menelan Su Fang. Dengan gemuruh, ia melompat ke kedalaman air dan berenang di bawah air. Pada saat ini, tanda-tanda takdir dibukaan ilahi Su Fang semakin kuat. Itu berarti murid-murid surgawi telah memasuki alam kabut roh dan terus-menerus mengunci dunia ini. Big Goblin terus menyelam semakin dalam. Ia mencapai kedalaman 10.000 meter dan terus menyelam lebih dalam. Untuk berhati-hati, dia menggunakan kekuatan asal dunia dan kemudian menggabungkan auranya dengan Big Goblin. Dengan cara ini, bahkan jika ahlinya merasakan Big Goblin, mereka hanya akan bisa merasakan aura asal di tubuhnya. Lebih-lebih lagi. Ada banyak bentuk kehidupan di dalam air. Jika mereka bukan manusia, surga tidak akan bisa mencari mereka semua. Tuan, kekuatan surgawi itu diproyeksikan ke wilayah perairan alam kabut roh. Aura surgawi sangat familiar bagi UR. Artefak surgawi dan dao memiliki hubungan dengan aura dunia besar. Bisakah kamu merasakan aura pihak lain? Meski berisiko, UR bisa mencobanya. Selama auranya mendarat di wilayah perairan ini, UR akan bisa menangkap sebagian darinya. Baiklah. Big Goblin tiba di wilayah perairan yang kedalamannya puluhan ribu meter dan terjun ke dalam gua bawah tanah di dasar air. Itu sangat dalam dan merupakan penghalang alami wilayah perairan. Tidak peduli seberapa kuatnya celestial, dia tidak akan bisa merasakan dengan jelas setiap bagian wilayah perairan. Kekuatan penginderaan dari gambar ilahi Jadeanulus juga sedikit dilepaskan. Sufang hanya bisa menyembunyikan seluruh auranya di dalam sos konfinemen. Perasaan dirasakan oleh seorang surgawi sungguh tidak menyenangkan. Sekarang, dia yakin itu bukan Muchen. Meskipun Muchen kuat dan tak terkalahkan, dia tetap bukan seorang surgawi. Jika dia tidak pernah ke dunia besar, maka dia tidak akan menjadi seorang surgawi. Setelah satu jam, Yuer menarik kembali kekuatan penginderaannya. Tuan, aura surgawi itu telah hilang. Yuer merasakannya sedikit. Itu hanya bentuk kekuatan penginderaan surgawi. Bentuknya seperti bunga teratai dan daun teratai. Bunga teratai dan daun teratai. Tiba-tiba, Sufang gemetar. Seorang ahli tertinggi dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Ya, terima kasih atas pengingat guru. Itu memang sangat mirip dengan aura Sekte Pedang Teratai Hijau. Pantas saja Yuer bisa merasakan sebagian darinya. Sebagian dari Yuer telah lama tinggal di Sekte Pedang Teratai Hijau. Waktu, mereka menggunakan susunan dan kekuatan Sekte Pedang Teratai Hijau untuk menyempurnakan Yuer. Meskipun mereka tidak berhasil, beberapa aura tetap ada di tubuh Yuer. Itu benar-benar Sekte Pedang Teratai Hijau. Meskipun dia terkejut, dia juga merasa terkejut. Mungkinkah Sekte Pedang Teratai Hijau menyembunyikan pembangkit tenaga surgawi? Jika memang ada pembangkit tenaga surgawi, mengapa surgawi ini tidak muncul ketika dia pergi ke Rawa Sunyi Besar untuk merebut gambar ilahi Jadeanulus dan membunuh Penatua King Yang? Mungkinkah dia meremehkan seorang kultifator fana seperti dia? Gambar ilahi Jadeanulus berkata, Guru, untuk amannya, Anda harus bersembunyi lebih lama. Dia hanya bisa membiarkan ular air Big Goblin tertidur di dasar air. Dia mengambil kesempatan itu untuk memikirkan siapa pihak lain itu dan bagaimana bekerja sama dengan Saudari Yu untuk menghancurkan rencana Pangeran Sue dan Kaisar Agung Biduk. Benua kaya. Di kedalaman langit, sebuah pintu tiba-tiba muncul. Ketika pintu itu muncul, arai dunia asal misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, meresap ke dalam dunia kabut roh. Yu Yingying berjalan keluar dan menatap ke langit. Dia bertanya dengan heran, Guru, orang itu tidak memasuki dunia kabut roh. Apakah dia benar-benar seorang surgawi? Sebuah suara misterius datang dari pintu di belakangnya. Dia bukan seorang surgawi. Jika dia adalah realm lord yang sama, indranya tidak akan mampu menembus dunia kabut roh dengan begitu jelas dari sungai star yang jauh. Kalau begitu dia masih bijaksana dan tidak masuk ke dunia kabut roh. He he, muridku, kamu salah. Dia adalah seorang surgawi. Dengan secara ceroboh menembus dunia kabut rohku dengan akal sehatnya, dia sebenarnya menantangku dan mengabaikan penguasa alam dari alam fana. Orang ini kemungkinan besar adalah seorang surgawi yang baru saja datang dari dunia besar. Jika dia benar-benar bertarung, alangkah baiknya jika dia pergi. Dia merasakan wilayah perairan di kedalaman benua. Pergilah dan lihatlah. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Selama para penggarap yang muncul di wilayah perairan itu baru-baru ini adalah orang-orang yang tidak dapat kamu lihat, maka mereka adalah orang-orang yang dicari oleh surga. Kalau begitu aku akan mencobanya. Yu Yingying menutup pintu dan menghilang. Dunia hutan. Sekte pedang teratai hijau. Di kedalaman dojo yang kuat. Dalam barisan besar yang dikelilingi oleh ki surgawi, tetua agung teratai merah dan tetua pedang sedang menunggu di luar barisan kurungan bersama King Feng, King Tong, dan para tetua lainnya. Di dalam barisan kurungan, anak bintang tujuh terlihat sama-sama berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mata terpejam. Di sampingnya ada seorang pria parubaya berwujud golem batu. Saya ingin tahu apakah anak senior bintang tujuh dapat menemukan orang yang dia cari, serta kultifator yang mencuri gambar ilahi jadeanulus dari sekte kami dan membunuh Asure Sun. Dia seharusnya menemukan sesuatu. Kalau tidak, anak senior bintang tujuh tidak akan tiba-tiba memanggil kita ke sini untuk menunggu. Menggunakan susunan dojo yang dibuat sekte kami ratusan ribu tahun yang lalu, senior pasti dapat melakukan perjalanan melalui sungai star dan menemukan aura orang lain. Untungnya, kami memiliki aura gambar ilahi jadeanulus. Aura artefak dao, itu setara dengan menemukan keberadaan orang itu. Para tetua, dengan tetua pedang dan tetua teratai merah sebagai pemimpin, berdiskusi secara diam-diam. Pada saat ini, susunan kurungan tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Anak bintang tujuh, yang melayang di dalam, membuka matanya pada suatu saat. Dia dengan tenang berbalik dan mendatangi para ahli dari sekte pedang terate hijau di bawah sapaan pria berwajah batu. Swat Elder, yang memiliki status tertinggi, membungkuk dan bertanya, Senior, apakah Anda menemukan sesuatu? Anak bintang tujuh duduk di tengah-tengah semua tetua. Saya telah menggunakan gambar ilahi jadeanulus dan harta karun dojo saya yang hilang sebagai pusat untuk merasakannya. Tanpa diduga, saya menemukan aura harta karun saya di sisi lain sungai star. Menyeberangi sungai star dan mengunci dunia kabut roh. 609. Batas kabut roh. Jadi di ahli dari batas kabut roh. Tidak jauh dari batas wutan kita. Senior, bisakah kamu menunjukkan dengan tepat lokasi orang itu? Penatua Jian, Penatua pertama Honglian, King Feng, Perunggu, dan para tetua lainnya bertanya dengan tidak sabar. Dengan adanya dewa abadi di sini, mereka dapat mengambil kembali gambar ilahi jadeanulus dalam satu gerakan. Mereka juga bisa membalaskan dendam Penatua King yang yang telah meninggal. Aku tidak bisa mengenalinya. Orang itu sangat licik dan punya beberapa trik. Dia bisa merasakanku ketika aku menggunakan indraku untuk memproyeksikan batas kabut roh dan bersembunyi terlebih dahulu. Anak bintang tujuh bergumam, penemuan terbesar adalah bahwa orang yang mencuri gambar ilahi jadeanulus dan orang yang mencuri harta tempat latihan kita adalah orang yang sama. Penatua pertama Honglian tidak percaya. Orang yang sama. Saat orang ini sedang mengalami masa kesusahan besar, dia melepaskan aura harta karun milikku. Karena harta karun ini menyatu dengannya, aura tersebut akan menemaninya selama masa kesusahan besar. Tidak dapat disembunyikan. Setelah merasakannya, saya juga merasakan aura gambar ilahi jadeanulus dari orang ini. Berani sekali, dia tidak hanya mencuri harta sekte kita, tapi dia juga berani mencuri barang-barang senior. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu seperti itu pergi. Kalau begitu ayo segera pergi ke batas kabut roh. Tidak, senior, kamu tidak bisa menentukan lokasinya. Terlebih lagi, orang ini sudah merasakannya. Apakah dia masih tinggal di batas kabut roh? Itu sebabnya dia bersembunyi sejak lama. Senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya rasa orang ini masih belum mengetahui asal-usul saya. Dia masih akan menggunakan gambar ilahi jadeanulus dan harta karun saya. Selama kita terus merasakan, dia pada akhirnya akan menemukan sesuatu. Jika kita pergi ke batas kabut roh sekarang, dia akan menyembunyikan dirinya secara ekstrim. Tidak baik memperingatkannya. Kami akan mendengarkan, senior. Gambar ilahi jadeanulus adalah harta karun dari sekte roh. Benda itu memiliki artefak dao, tapi benda itu dihancurkan olehmu. Seharusnya benda itu diam-diam dibantu oleh para dewa dari sekte pedang teratai hijau milikmu. Sejujurnya, gambar ilahi jadeanulus sebenarnya adalah senior abadi dari sekte kami yang telah naik ke alam bawah. Dia mewariskan wasiatnya ke alam bawah dan meminta kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan harta karun ini. Karena tentang hal ini, seorang pemimpin sekte dari sekte kami yang telah naik ke alam bawah lima puluh ribu tahun yang lalu, Huang Yuran, diam-diam mewariskan kekuatan alam bawah melalui tablet roh. Begitulah cara sekte roh dihancurkan dalam semalam. Huang Yuran seharusnya menjadi junior. Di depan senior tujuh bintang, semua orang di sekte kita secara alami adalah junior tanpa nama. Master sekte Huang adalah salah satu master sekte terkuat dalam sejarah sekte kita. Meskipun dia tidak berasal dari era yang sama dengan senior, dia seharusnya memilikinya. Mendengar keberadaan senior, mungkinkah dia tidak pergi ke dunia besar untuk mencari perlindungan dengan senior? Dunia besar tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu bisa memberitahu Huang Yuran tentang masalah hilangnya gambar ilahi jade anulus. Saat itu, saya segera mengirim pesan ke master sekte. Telepon dia beberapa kali lagi dan suruh dia turun secepatnya. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Kita sudah mendapatkan sesuatu. Sekarang, kita tinggal menunggu orang itu mengungkapkan celahnya. Setelah anak bintang tujuh melambaikan tangannya, Eselon atas dari sekte pedang trate hijau mundur satu per satu. Dia mencibir dengan cerdik. Sobat baik, bisa merasakan kekuatan ilahiku dan menyembunyikan rahasia seperti itu. Jika bukan karena penguasa alam kabut roh, aku pasti bisa menemukanmu. Aku tidak ingin bertarung dengan penguasa alam terlalu cepat. Meskipun aku seorang imortal, aku masih akan tertekan oleh kekuatan dunia kecil ini. Meskipun Rilemlor tidak sekuat aku, aku tidak akan dapat dengan mudah membunuhnya kecuali aku mengunci lokasi orang itu dan temukan dia. Tuhan sangat yakin dengan kemenangannya. Bahkan jika penguasa alam mencoba menghentikannya, dia tetap akan membunuhnya. Nak, siapa yang memintamu untuk menghancurkan tubuh asli kami saat itu? Tunggu saja sampai dipotong-potong oleh anak bintang tujuh bahkan jika kamu adalah penguasa alam, para dewa akan tetap membunuhmu. Golem batu yang menjaga di sampingnya tertawa sinis. Dia tidak sabar menunggu anak bintang tujuh menemukan Sufang dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Siapa yang menyuruhnya diinjak-injak oleh Sufang di Pulau Iblis Bintang Tujuh? Alam Kabut Roh Lebih dari sebulan kemudian, Big Goblin kembali ke permukaan air. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman, Sufang menyembunyikan auranya dan menyedot Big Goblin ke telapak tangannya. Setelah merasakannya, dia segera melakukan perjalanan ke Pulau Setan Langit Kecil. Saat dia kembali ke sekte Sky Crossing, gambar ilahi jadeanulus muncul di celah ilahinya. Tuan, pihak lain pastilah ahli yang tiada taranya dari sekte Pedang Teratai Hijau. Mungkin dia adalah seorang dewa yang telah turun ke dunia fana. Saya mengambil gambar ilahi jadeanulus. Ini adalah artefak Dao yang luar biasa. Saat itu, sekte Pedang Teratai Hijau menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan sekte roh. Gambar ilahi jadeanulus jatuh ke tangan orang luar, tetapi green sekte Pedang Teratai masih mampu bertahan. Mungkin dewa abadi yang memerintahkan sekte roh untuk mengambil gambar ilahi jadeanulus saat itu. Yuer, aku mungkin tidak akan bisa menggunakanmu di alam kabut roh di alam kabut roh. Masa depan. Gambar ilahi jadeanulus menghilang dan tidak lagi mengganggu sufang. Li Zhe Ching segera datang menemui sufang. Ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi, dia sangat ketakutan hingga dia terdiam. Seorang abadi telah turun ke dunia fana. Dan dia datang untuk mengambil kembali gambar ilahi jadeanulus. Bukankah ini sama dengan pisau yang selalu tergantung di kepalanya? Senior, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika seorang imortal telah turun ke dunia fana? Saya akui bahwa dia kuat, tetapi di dunia kecil yang luas ini, selama saya tidak mengaktifkan gambar ilahi jadeanulus, dia tidak akan menang. Aku tidak bisa merasakan auraku. Nak, kamu harus mempercepat dan menjadi lebih kuat. Benar, berikan aku gambar ilahi jadeanulus untuk dikembangkan sebentar. Kebetulan aku akan mencapai level Master Sekte. Setelah Li Zhe Ching selesai berbicara, Sufang tidak ragu-ragu mengirimkan gambar ilahi jadeanulus. Dia memasuki kedalaman formasi dan mempercepat budidayanya, berusaha mencapai tingkat normal bencana lapisan ketiga. Dia juga diam-diam berkomunikasi dengan para ahli sekte tersebut. Dia masih belum tahu kapan Saudari Yu akan kembali tepat waktu, sehingga dia bisa berkultivasi dengan damai. Alam Zhe Tian, Sekte Penyegel Abadi. Pada saat ini, di kedalaman Aula Penatua. Banyak Penatua berkumpul di sini. Setelah Pangeran Sui memasuki Aula, dia membungkuk kepada masing-masing tetua. Pemimpin Yuezhen juga ada di antara mereka, tapi dia bukan tetua pertama sekarang, jadi dia tidak bisa duduk di puncak bersama Xiao Yun dan Daois Wozhen. Penganut Tao Wozhen mengangguk setelah beberapa saat, Putra Mahkota, Allah Tetua kami telah mendiskusikan permintaanmu selama beberapa hari, dan kami telah menyetujui permintaanmu. Kami siap mendukungmu sepenuhnya untuk pergi ke batas Tiangot dan menyempurnakan pohon Tiangot. Terima kasih, Penatua. Pangeran Sue tersenyum. Pohon Tiangot bukanlah benda spiritual biasa. Menurut catatan, selama ratusan ribu tahun, banyak ahli, baik dari batas Zuotian atau dari dunia kecil lainnya, tidak dapat memindahkan pohon itu. Karena Anda sudah melakukannya memahami beberapa asal-usul dunia dan memiliki kepercayaan diri untuk mencoba, Sekte ini akan memberi Anda kesempatan. Penatua pertama Xiao Yun juga berkata, sepanjang jalan, Sekte ini juga akan pergi ke kedalaman batas Tiangot dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sebagian dari asal-usul dunia, sehingga kalian bertiga murid dapat menjadi eksistensi mandiri lebih cepat. Sepertinya ini urusan pribadimu, tapi ini berkaitan erat dengan Sekte. Ini penting bagi Sekte, jadi kita perlu waktu untuk mengaturnya. Kembalilah dan persiapkan dulu. Sekte akan mengatur tenaganya sesegera mungkin. Terima kasih, sesepuh. Setelah para tetua memutuskan masalah ini, selain dua tetua pertama dan Pangeran Sue, para tetua lainnya pergi satu persatu. Setelah beberapa saat, Huang Lingyao dan Seng Changsheng juga datang ke Aula. Ketiga murid Aula penatua pertama semuanya berkumpul. Penganut Tao Wozen menatap mereka bertiga dan berkata dengan serius, Aku memanggil kalian bertiga kesini hari ini karena ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Kalian semua tahu tentang pengkhianat Sufang. Dia tidak hanya mengkhianati Sekte itu, dia juga membunuh hampir semua orang. Seribu murid Sekte di batas kabut roh. Kejahatannya dapat dihukum mati. Pangeran Sue menangkupkan tinjunya dan berkata, dia memang pantas dibunuh. Xiao Yun merendahkan suaranya, Setelah diskusi para tetua, kami memutuskan untuk menyingkirkan anak ini sesegera mungkin. Jika pavilion Suanfe mendahului kami, itu akan merepotkan. Pada saat itu, gerbang Sianza mungkin benar-benar jatuh ke tangan pavilion Suanfe. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk meminta salah satu dari kalian bertiga menyelinap ke batas kabut roh dan mencari kesempatan untuk menangkap Sufang hidup-hidup. Kami tidak hanya menginginkan kepalanya, tetapi kami juga menginginkan rahasia gerbang Sianza. Saat ini, seluruh batas Zuotian menertawakan kita, jadi kita akan membunuh anak ini dan menunjukkan kepada mereka gaya sekte tersebut. Faktanya, bukan hanya sekte dan pavilion Suanfe. Banyak ahli dari batas Zuotian diam-diam berencana membunuh Sufang demi gerbang Sianza. Putra Mahkota mungkin tidak akan bisa menjalankan misi membunuh Sufang. Selanjutnya, sekte akan membantunya menyempurnakan pohon spiritual Tiamot. Lingyao, umur panjang, salah satu dari kalian berdua akan menjalankan misi ini. Aku akan pergi. Segera setelah Taoiz Wozhen selesai berbicara, Huang Lingyao berinisiatif untuk mengajukan diri, saya cukup mengenal orang ini. Saya sudah banyak berhubungan dengannya sebelumnya, jadi saya tahu beberapa kemampuannya. Kedua tetua itu sangat puas, tetapi mereka tetap bertanya kepada Seng Changsheng. Changsheng, bagaimana menurutmu? Karena kakak muda ingin pergi, aku akan menjalankan misi lain. Seng Changsheng tidak memiliki pendapat sedikitpun. Rasa dingin di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada Huang Lingyao. Sudah beres kalau begitu. Lingyao, kamu dapat membawa beberapa murid untuk membantumu menyelesaikan misi. Misi ini tidak biasa dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kamu dapat perlahan-lahan pergi ke batas kabut roh dan diam-diam mencari peluang untuk melakukannya. Bunuh Sufang. Kedua tetua membiarkan Pangeran Sue dan Seng Changsheng pergi lebih dulu. Tampaknya mereka memiliki hal penting dan istimewa lainnya untuk diberitahukan kepada Huang Lingyao secara rahasia. Ola pelatihan Huang Lingyao. Begitu dia kembali, dia duduk sendirian selama setengah hari. Setelah setengah hari, dia mengumpulkan anggota fraksi Giyokwangi. Setelah memberitahu mereka beberapa hal penting, hanya tersisa satu orang. Lan Hai Cheng. Melihat Huang Lingyao terdiam lagi, Huang Lingyao mau tidak mau bertanya, kakak senior, ada apa? Aola Penatua dan tidak terlihat bahagia ketika kamu kembali. Huang Lingyao menghela nafas, alisnya seperti adonan goreng, karena sekte memberiku misi kematian. Setelah aku menyelesaikannya, aku mempunyai peluang 80% untuk menjadi pemimpin masa depan. Jika aku gagal, aku akan memberikan kesempatanku kepada Pangeran Sue dan Seng panjang umur. Aku tidak akan bisa untuk menjadi pemimpin lagi. Misi macam apa ini? Bukankah sekte ini terlalu ketat? Lan Hai Cheng khawatir. Keberadaan tiga dao yang mulia adalah menjadi pemimpin masa depan melalui perjuangan terbuka dan rahasia. Jika tidak bisa menjadi pemimpin, apa gunanya berkultivasi? Kakak senior. Hai Cheng, kamu bisa membantuku. Jika kamu membantuku, aku punya peluang 90% untuk menyelesaikan misi ini. Peng. Lan Hai Cheng tiba-tiba berlutut. Jika aku bisa membantumu, aku tidak akan ragu meski aku harus mati. Huang Lingyao membantu Lan Hai Cheng berdiri. Jika kamu mau, kamu tidak harus mati. Jika itu berbahaya bagimu, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Selama aku bisa membantumu, aku tidak akan cemberut. Misinya seperti ini. Huang Lingyao diam-diam mengirimkan suaranya. Mata Lan Hai Cheng melebar, dan butiran keringat mulai keluar. Ini, setelah mempelajari misinya dan mendengar penjelasan Huang Lingyao, Lan Hai Cheng tercengang seperti patung es. Su Fang sangat licik. Dia dulunya adalah teman kita, tetapi sekarang dia mengkhianati sekte tersebut. Posisi kita tidak lagi sama. Misi ini adalah untuk membunuh Su Fang. Jika kamu tidak dapat membantu, aku akan tetap melaksanakannya. Misinya, sebagai anggota sekte, aku tidak punya pilihan. Sekte memberiku misi ini, jadi aku hanya bisa melaksanakannya. Jika aku bisa mengatakan tidak, aku tidak akan malu. Lagi pula, dia adalah temanku. Pangeran Sue dan Seng Chang Cheng mungkin berpikir bahwa saya tidak dapat menyelesaikan misi dan diam-diam menertawakan saya. Saya, saya bersedia membantu Anda menyelesaikan misi. Huang Lingyao tiba-tiba meraih tangan Lan Hai Cheng dengan erat. Benarkah? Aku tidak memperlakukanmu sebagai keluargaku dengan sia-sia. Ini bagus. Dengan bantuanmu, misi ini pasti akan selesai. Kamu dan aku sama-sama harus memahami bahwa teman tidak bisa mengesampingkan sekte. Kamu dan aku punya tidak ada pilihan. Hanya dengan berdiri di bahu sekte raksasa kita dapat benar-benar mencapai akhir. 610. Alam Kabut Roh, Pulau Setan Langit Kecil Wang Zhong tiba-tiba melewati formasi dan tiba di luar ruang formasi pusat tempat Su Fang berkultivasi. Apa masalahnya? Su Fang bertanya dengan tenang. Wang Zhong mengeluarkan jimat rune dan berlutut. Tuan, seseorang baru saja datang ke dekat pulau itu. Mereka berkata bahwa mereka di sini untuk menyampaikan pesan dan bersikeras agar saya memberikannya kepada Anda. Suara mendesing. Kekuatan tak terlihat menyapu jimat rune ke dalam formasi. Setelah beberapa saat, Su Fang keluar dan meninggalkan Pulau Setan Langit Kecil di bawah sambutan hormat Wang Zhong. Di benua kecil yang sangat dekat dengan benua kaya. Su Fang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah memasuki benua itu, samar-samar dia melihat dua sosok cantik berjalan perlahan menembus awan di hutan. Setelah beberapa nafas, kedua wajah familiar itu menjadi jelas menembus awan. Su Fang berkata, Huang Lingyao, mengapa kamu mencariku? Huang Lingyao dan Lan Hai Cheng melambat. Dia tertawa. Apa? Kamu mengkhianati sekte itu dan berselisih dengannya. Jangan bilang kamu tidak mengenaliku sebagai teman. Hai Cheng, dia seharusnya menjadi temanmu juga, kan? Sobat, sejujurnya, saya bergabung dengan sekte penyegel surgawi dengan suatu tujuan. Bukan untuk menjadi master sekte atau murid yang mulia dao. Jika aku datang mencarimu demi kebaikanmu sendiri dan membantumu membunuh musuh, apakah kamu percaya padaku? Musuh ini adalah Pangeran Sue yang telah mencoba membunuhmu berkali-kali. Aku bukan lagi murid dari sekte penyegel surgawi. Aku tidak ingin terlibat dalam pertarungan di antara kalian bertiga. Biarkan aku menyelesaikannya perlahan-lahan. Pangeran Sue secara resmi mengajukan petisi kepada sekte tersebut untuk membantunya mendapatkan pohon roh labu surgawi. Sekte tersebut telah setuju dan diam-diam merencanakan masalah ini. Diperkirakan kita akan dapat membantu Pangeran Sue memasuki labu surgawi. Domain dalam waktu sekitar 10 tahun. Saya akui bahwa saya datang untuk mencari anda karena saya agak egois. Bagaimanapun, Pangeran Sue adalah musuh bersama kita. Huang Lingyao agak genit saat ini. Perubahan nyata ini karena dia tidak lagi memperlakukan Su Fang sebagai bidak catur yang dia gunakan di masa lalu. Pada saat ini, orang yang berdiri di depannya adalah kekuatan besar. Tentu saja, dia tidak bisa bertingkah seperti dulu dan menunjukkan ekspresi jijik. Huang Lingyao berkata lagi, tidak bisakah kita membicarakan hal ini dengan baik. Teh menjadi dingin ketika orang-orang pergi, tetapi secangkir teh yang anda berikan kepada saya masih hangat. Suara mendesing. Yang terakhir melintas dan segera mendarat di tepi tebing di bawah. Kedua wanita itu juga datang ke sisi kiri pada saat bersamaan. Huang Lingyao berkata, kamu tahu temperamen Pangeran Sue dengan sangat baik. Jika dia berhasil, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kali ini, kamu telah membunuh banyak murid sekte tersebut, terutama pavilion Suanfe. Kamu menderita kerugian besar. Apakah sekte akan membiarkanmu pergi? Saudari bela diri senior, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidak perlu bertele-tele, jawab Su Fang acuh ta acuh. Di permukaan, sekte ini berusaha sekuat tenaga untuk membantu Pangeran Sue mendapatkan Pohon Roh Labu Surgawi. Namun, diam-diam saya mendengar alasan mengapa sekte tersebut berusaha sekuat tenaga untuk membantu Pangeran Sue mendapatkan Pohon Roh Labu Surgawi dan menjadikan Pangeran Sue kuat dalam waktu singkat sebenarnya untuk mengasuh Pangeran Sue dan kemudian membunuhmu. Sekte penganugerahan Surgawi sedang memainkan permainan catur yang besar. Hanya ada satu alasan egois kenapa aku menceritakan semua ini padamu. Yaitu, aku harap kau dan aku bisa diam-diam menyabotase fusi Pangeran Sue dengan Pohon Roh Labu Surgawi. Yang terbaik adalah jika kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan mengakhiri semua masalah untuk selamanya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Su Fang tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia diam-diam menganalisis. Huang Lingyao datang pada waktu yang tepat. Sepertinya ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Pangeran Sue. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tetap diam saat dia berpikir lebih dalam. Mungkinkah dia tidak tahu tentang kerjasama antara Pangeran Sue dan Kekaisaran Senyuan? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Pangeran Sue meminta bantuan Kaisar Besar Biduk dan Sekte Penganugerahan Surgawi untuk membantunya. Kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan pohon roh labu surgawi. Faktanya, Huang Lingyao benar tentang satu hal. Begitu Pangeran Sue menjadi kuat, Sekte Pemberian Surgawi pasti akan mengirimnya untuk membunuhku. Misalnya, bukankah dia datang ke dunia kabut roh terakhir kali? Saudara muda Fang, tidak, kamu bukan lagi murid dari Sekte Pemberian Surgawi. Aku akan memanggilmu Saudara Fang saja. Jika Pangeran Sue menjadi kuat, posisiku di Sekte Pemberian Surgawi pasti akan terancam dan kamu juga akan terancam. Dibunuh olehnya. Inilah sebabnya saya di sini. Jika Anda dan saya bekerja sama, bahkan jika kita tidak dapat membunuhnya, kita harus menghentikannya memurnikan pohon roh labu surgawi. Melihat sekilas keheningan Su Fang, Huang Lingyao dengan sengaja menyulut ancaman tak terlihatnya, siap melepaskannya. Dia memancing dan membimbing kesadaran Su Fang selangkah demi selangkah. Karena kamu ingin memanfaatkanku, kenapa aku tidak memanfaatkanku juga? Kebetulan, tujuanku kali ini juga untuk berurusan dengan Pangeran Sue. Setelah mengambil keputusan, Su Fang segera menganggup ke arah Huang Lingyao. Apa rencana kakak senior? Bukankah saya datang menemui saudara Fang untuk membahas detailnya? Ekspresi Huang Lingyao juga berubah. Dia mungkin mengira Su Fang telah dibodohi. Pangeran Sue sangat misterius. Kali ini, dia tidak hanya mendapat bantuan sekte untuk memurnikan pohon roh labu surgawi, tetapi dia juga memiliki kekuatan rahasianya sendiri. Ini adalah bagian dari rencananya. Pangeran Sue telah merencanakan ini setidaknya selama seribu tahun. Dia mungkin memiliki orang-orang yang sangat berkuasa yang membantunya dari belakang. Kali ini, Hai Cheng, kamu, dan aku akan bekerja sama untuk menangani Pangeran Sue. Kami memiliki kepercayaan diri, terutama Anda. Kekuatan Anda saat ini telah melampaui kami bertiga. Kakak senior Lan juga ingin berpartisipasi. Kekuatan Hai Cheng juga terus meningkat akhir-akhir ini. Dia bisa dianggap sebagai ahli yang telah mencapai puncak alam bencana. Rincian lain dari rencana kita. Itu saja. Aku akan pergi ke domen labu surgawi secepat mungkin. Hai Cheng dan aku akan menunggu pemberitahuanmu di sekte penyegel abadi. Ketika saatnya tiba, kami akan menemuimu di wilayah labu surgawi. Saudara Fang, setelah kami menyingkirkan Pangeran Sue, kamu bisa tenang. Selamat tinggal. Huang Lingyao mengerutkan kening. Setelah membungkuk, dia dan Lan Hai Cheng terbang ke langit. Waktunya Huang Lingyao agak terlalu tepat. Setelah kembali ke sekte penyeberangan surga, Su Fang berdiskusi dengan Li Zhe Ching. Yang dia maksud adalah Kakayu belum kembali, jadi lebih baik menunggu lebih lama lagi. Su Fang memusatkan perhatiannya pada Li Hao Ji. Menunggu Kakayu kembali adalah pilihan terbaik, tapi dia belum kembali. Ini berarti ada sesuatu yang mengganggunya. Yang terbaik adalah tidak mengganggunya. Li Hao Ji. Memikirkan bagaimana Li Hao Ji membunuh katak raksasa dan dikejar oleh katak abadi, Su Fang tiba-tiba mendapat ide. Dia memanggil Li Hao Ji ke aolah utama. Kita akan pergi ke wilayah Labu Surgawi. Li Hao Ji segera menjadi bersemangat. Janji saya sebelumnya kepada saudara Li hanya dapat dipenuhi sekarang. Saya benar-benar minta maaf, tetapi pertama-tama kita akan pergi ke domain Labu Surgawi dan mencari cara Dengan cara ini, kita tidak hanya akan membantu saudara Li selesaikan masalahnya, tapi kita juga akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang domain Labu Surgawi. Kita bisa menggunakan ini untuk menangani pangeran Sue dan Kaisar Biduk Agung. Saudara Fang terlalu sopan. Saya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari saudara Fang. Saya juga dapat mendengar bahwa saudara Fang ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Anda tidak hanya akan membantu saya menangani katak abadi, tetapi Anda juga bisa hadapi musuhmu. Ini adalah kesempatan terbaik. Kalau begitu kita akan pergi secepat mungkin. Setelah mendapatkan persetujuan Li Hauji, Su Fang memandang Li Zhe Ching lagi, senior, tetap di sini dan tunggu saudari Yu. Pertama-tama kita akan pergi ke domain Labu Surgawi untuk menekan katak abadi. Setelah kita berhasil, kita dapat menyiapkan ajebakan di sana. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan cara untuk melukai Kaisar Biduk dengan parah. Li Zhe Ching akhirnya setuju, kau harus berhati-hati. Katak abadi itu sangat licik. Ia bahkan mungkin lebih kuat daripada naga bumi sembilan segmen yang kau tekan. Bukan tanpa trik agar ia bisa tetap berada di wilayah Labu Surgawi. Selama puluhan ribu tahun. Tanpa basa-basi lagi, Su Fang memukul saat setrika masih panas. Dia memanggil Dao Wuliang dan Su Suai untuk pergi bersama mereka ke domain Labu Surgawi. Meskipun Li Hauji tidak memiliki perasaan yang baik terhadap iblis, dia dengan enggan menerimanya demi Su Fang. Mereka berempat segera terbang keluar dari domain Kabut Roh dan mengemudikan kapal Surgawi menuju domain Zuotian. Wilayah Zuotian Sekte Penyegel Surgawi Hai Cheng, kamu dan aku telah berhasil mengambil langkah pertama. Namun, Su Fang sangat luar biasa. Dia memiliki raksasa tiada taraf di belakangnya yang dapat melukai nenek tak berperasaan dengan parah. Saat mereka kembali ke dojo Sekte Penyegel Surgawi, Huang Lingyao memasuki istana dan mengeluh kepada Lan Hai Cheng dengan getir, bagaimanapun, kali ini berat bagimu. Su Fang juga teman kakak senior. Aku tidak tega membunuhnya. Namun, pikirkanlah. Bahkan jika aku menolak misi Sekte tersebut, Sekte tersebut akan tetap mengirim pangeran Sue dan Seng Changsheng untuk membunuhnya. Itu tidak akan mengubah hasilnya. Setidaknya, mati di tangan kita masih merupakan akhir terbaik baginya. Lan Hai Cheng terdiam. Dia hanya menganggup dari waktu ke waktu. Ketika hanya Huang Lingyao yang tersisa di istana, kemurungan sebelumnya langsung digantikan oleh ketegasan. Jangan salahkan kakak karena tidak berperasaan. Salahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki aku di hatimu. Yang ada hanya Su Fang Sialan itu. Kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, tetapi kamu sama sekali tidak setia kepada aku. Kamu pergi bersama Su Fang beberapa kali untuk mendapatkan pengalaman. Ketika kamu kembali, kultifasi dan kekuatanmu terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kamu tidak pernah memberitahuku apapun ketika aku bertanya padamu. Sebenarnya, aku sudah menunggumu untuk berinisiatif menceritakan pengalamanmu bersama Su Fang. Kamu terlalu mengecewakanku. Bahkan jika kamu benar-benar ingin membunuh Su Fang kali ini, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Ada pengkhianatan, bahkan jika itu adalah saudara perempuanmu sendiri. Kamu mati di tanganmu sendiri. Jika kamu mendengarkanku, Su Fang pasti sudah lama berada di tanganku. Rahasia dia menyempurnakan pil afrodisiak, ahli di belakangnya, dan kehebatannya akan lama ada di tanganku. Saku. Huff, kamu sendirilah yang harus disalahkan. Kamu dan Su Fang itu sama. Bukan hanya kamu, tapi juga Pangeran Sue dan Seng Changsheng. Yang ada hanya udara dingin dari Huang Lingyao di istana. Domain Tianhu. Beberapa tempat berbahaya di Domain Suotian. Setelah lebih dari 100 tahun, Su Fang masuk ke tempat ini lagi. Pada saat itu, dia masih menjadi murid sekte penyegel surgawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi sekarang, dia adalah tokoh dikdaya yang namanya mengguncang seluruh Domain Suotian. Mereka berempat sampai ke kedalaman Domain. Pintu masuk ke Domain sebenarnya dipenuhi dengan udara lembab. Mereka berempat mendarat dari udara. Kodok Raksasa bermata satu. Li Hao Ji melepaskan salah satu jenderal di bawah Immortal Thoth di depan mereka bertiga. Katak Raksasa bermata satu berubah menjadi pria bermata satu dan berdiri dengan patuh di samping Li Hao Ji. Izinkan aku bertanya padamu. Su Fang berkata terus terang, sebelum saya bertanya kepada Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa kami harus mendapatkan katak abadi. Tanpa Anda, kami harus mengambil tindakan terhadapnya. Tetapi jika Anda dapat membantu kami menekan monster tua itu, saya yakin bahwa kami dapat memberi Anda kebebasan di masa depan. Li Hao Ji juga berjanji di depan semua orang, kebebasan bukanlah masalah. Anda harus membantu saya menekan katak tua itu. Saya, saya mengerti. Katak Raksasa bermata satu tidak punya pilihan. Ceritakan kepada kami semua yang kamu ketahui. Jika ada cara bagi kami untuk menekan katak tua itu dengan kerugian paling sedikit, atau jika dia memiliki kelemahan atau takut pada suatu kekuatan, kamu harus memberi tahu kami. The Immortal Thoth memiliki lebih dari selusin Big Goblin yang kuat di bawah komandonya. Setiap Big Goblin mengendalikan lebih dari seratus jenis General Iblis yang berbeda. Ada lebih dari seribu Big Goblin yang kuat di bawah Immortal Thoth. Kodok Abadi yang bagus. Kekuatannya sebanding dengan pulau pasir putih milikku. Seru komandan tikus. Sekarang, bawa kami jauh ke dalam wilayah katak abadi. Dalam perjalanan, ceritakan lebih banyak lagi rahasia katak tua itu kepada kami. Setelah Li Haoji berkomunikasi dengan Su Fang, dia memberi perintah tegas. Katak Raksasa bermata satu segera membawa mereka berempat ke dalam jurang domen. Terima kasih telah menonton!